1,5 Juta Jin Kekuatan Merasakan peningkatan kekuatan fisik dari alam pembersihan sum-sum yang disempurnakan, Ye Chen Feng mengungkapkan senyum puas. Dia merasa bahwa dengan kekuatan fisiknya saat ini, dia bisa menghancurkan ahli raja binatang penentang peringkat 1 tanpa bantuan Raja Naga Darah Berkepala 2. Dia bahkan bisa melawan Rang 2 Deviant Bisking. Di alam marau revinemen yang disempurnakan, tubuh Ye Chen Feng berlumuran darah kotor. Dia buru-buru mandi dan berganti pakaian bersih. Dia mengeluarkan barang-barang yang ditinggalkan oleh Ice Fan King dan sesepuh berjubah abu-abu. Ratusan bis jadevan kelas rendah surga dan cermin pelindung hati kelas tertinggi. Ice Fan King dan tetua berjubah abu-abu tidak memiliki banyak poin pembantaian, tetapi mereka telah memperoleh harta yang luar biasa dalam pelelangan. Senjata Ice Fan King, 100 bis jadevan, sangat berharga. Selain 100 kipas diok binatang dan cermin pelindung hati, Ye Chen Feng juga memperoleh dua kristal pemurnian bermutu tinggi, batu stelar, ratusan besi mistik beku, dua benda spiritual yang berharga, seni jiwa mereka, gulungan keterampilan jiwa, dan sejumlah besar dari harta kelas bumi-kelas tertinggi dan kelas tinggi-kelas bumi. Meskipun seni jiwa dan keterampilan jiwa yang mereka kembangkan tidak bermutu rendah, mereka tidak cocok untuk Ye Chen Feng. Setelah menyimpan barang-barang mereka ke dalam cincin alam semesta miliknya, Ye Chen Feng mengeluarkan susu diok batu surga yang diperolehnya dari pelelangan dan susu roh berusia 10.000 tahun yang diperolehnya dari membunuh Sen Lei. Dia mengendalikan Chaos Divine Wood untuk melahapnya. Saat fajar, Chaos Divine Wood berhasil menyerap Heaven Stone Jade Milk dan Spirit Milk berusia 10.000 tahun. Itu menghasilkan dua halai Chaos Power, meningkatkan kartu truf penyelamat hidup Ye Chen Feng. Lebih penting lagi, Chaos Divine Wood telah menyerap Heaven Stone Jade Milk dan menumbuhkan daun lima warna kedua. Itu membuat fondasi Ye Chen Feng semakin kokoh dan tubuhnya semakin kuat. Saatnya pergi ke Anulus Diok Sembilan Naga. Waktu sangat penting, jadi Ye Chen Feng tidak membuang waktu. Dia meninggalkan ruang kultivasi tingkat lanjut dan menuju ke Gunung Misterius di Barat Laut Lantai 5. Menurut informasi yang dikirimkan oleh token identitas, susunan teleportasi yang mengarah ke Anulus Diok Sembilan Naga berada jauh di dalam gunung. Ye Chen Feng segera merasakan embusan udara segar bertiup di wajahnya saat dia berjalan ke kaki gunung yang rimbun dengan pepohonan. Di dalam kanopi yang rimbun dari pohon-pohon yang mengjulang tinggi, ada prasasti yang samar-samar mengalir. Tekanan spasial yang kuat datang dari puncak gunung menyelimuti seluruh pegunungan. Itu membuat orang tidak bisa terbang. Mereka hanya bisa mendaki gunung selangkah demi selangkah. Pada saat ini, ada tiga seniman bela diri yang menahan tekanan ruang yang luar biasa saat mereka menginjak tangga batu berkelok-kelok yang panjangnya lebih dari satu meter dan ditutupi dengan pola bunga gelap berjalan selangkah demi selangkah menuju gunung. Bajingan, mengapa tekanan spasial di gunung ini begitu besar? Aku sangat lelah. Pria kurus dengan kuncir kuda dan wajah agak pucat mengutuk. Apa yang kamu tahu? Aku pernah mendengar bahwa tekanan spasial di dalam tembok sembilan naga giok bahkan lebih besar. Jika kamu bahkan tidak dapat menahan sedikit tekanan spasial ini, bagaimana kamu bisa memasuki tembok giok sembilan naga untuk mengambilnya? Ujian, seorang lelaki tua berambut putih memberi kuliah. Putih tua? Dengan kekuatanmu sebagai raja monster tingkat satu, seberapa jauh kamu bisa melangkah di anulus giok sembilan naga? Seorang wanita yang agak montok dan berpenampilan biasa dengan pakaian olahraga hitam bertanya. Dia memiliki butir-butir keringat di ujung hidungnya. Iya, aku harus bisa mencapai tingkat ketiga dan mencoba yang keempat, kata lelaki tua berambut putih itu setelah merenung sejenak. Tidak mungkin, dengan kekuatanmu, kamu tidak bisa mencapai level kelima ke atas. Seorang pria dan wanita jelas tidak mempercayainya. Teror tembok giok sembilan naga bukanlah sesuatu yang dapat Anda bayangkan. Selama lebih dari 500 tahun, tidak ada yang mencapai tingkat ke sembilan dari tembok giok sembilan naga. Baiklah, ayo percepat. Ketika kamu memasuki tembok giok sembilan naga, kamu akan tahu betapa menakutkannya itu. Setelah mengatakan itu, mereka bertiga sedikit mempercepat langkah mereka dan berjalan menuju gunung sambil menahan tekanan spasial yang semakin kuat dan kuat. Hem, suara sesuatu yang menembus udara. Kenapa ada suara sesuatu yang menembus udara di belakang kita? Saat mereka bertiga mendaki selangkah demi selangkah, suara menusuk telinga dari sesuatu yang menembus udara tiba-tiba masuk ke telinga mereka. Ketika mereka berbalik, mereka melihat pemandangan mengejutkan yang membuat mereka sangat ketakutan hingga rahang mereka hampir terkilir. Mengedarkan Six Meridian Divine Shield, Ye Chen Feng melepaskan kekuatan fisiknya yang kuat dan mengabaikan tekanan spasial. Menggunakan Foam Shifting Shadow, dia bergegas dengan kecepatan yang mencengangkan. Karena kecepatannya terlalu cepat, dia meninggalkan bayangan di tangga batu yang berkelok-kelok dan melewati mata lelaki tua berambut putih dan rekan-rekannya. Oh, aku tidak salah lihat, kan? Apakah seseorang baru saja melewatiku? Wanita berbaju hitam itu menggosok matanya dan berkata dengan bingung. Ya, saya pikir begitu. Pria kurus itu mengangguk. Itu terlalu menakutkan. Ketika orang itu melintas melewatiku, aku benar-benar merasa seperti tercekik. Tingkat kelima dari menara pembantaian memang penuh dengan harimau yang berjongkok dan naga yang tersembunyi. Pria tua berambut putih itu menarik nafas dalam-dalam dan mendesak, ayo cepat ke tembok diok sembilan naga. Aku merasa akan ada pertunjukan bagus untuk ditonton hari ini. Menggunakan bayangan pergeseran bentuk, Ye Chen Feng bergegas melalui jalur gunung yang dipenuhi dengan tekanan spasial untuk waktu yang berharga dari batang dupa. Kemudian, dia tiba di susunan teleportasi di gunung. Seorang lelaki tua berjubah hijau dengan janggut dan mata setengah tertutup berdiri berjaga di samping susunan teleportasi. Melihat Ye Chen Feng yang mengabaikan tekanan spasial dan bergegas dengan kecepatan yang sangat cepat, mata pria tua berjubah hijau itu tiba-tiba menyala. Sinar cahaya mekar dan mengunci Ye Chen Feng Pakar Bersentuhan dengan mata berbintang pria tua berjubah hijau itu, Ye Chen Feng segera merasakan bahaya. Dia tidak ragu bahwa jika lelaki tua berjubah hijau itu ingin berurusan dengannya, dia tidak akan bisa menolak bahkan jika dia berubah menjadi bentuk jiwa binatangnya. Token Identitas Pria tua berjubah hijau itu berulang kali menaksir Ye Chen Feng dan berkata tanpa sedikitpun emosi. Ya, kamu adalah Ye Chen Feng. Ketika lelaki tua berjubah hijau itu mengambil token Identitas Ye Chen Feng, jejak niat membunuh muncul di matanya. Ya, ini aku. Melihat niat membunuh di mata lelaki tua berjubah hijau itu, Ye Chen Feng diam-diam mengangkat kewaspadaannya, menjaga dari serangan diam-diam yang tiba-tiba. Masuk, ingat, kamu hanya memiliki satu kesempatan untuk menantang sembilan naga jadeanulus di tingkat kelima. Pria tua berjubah hijau itu melemparkan token Identitas ke Ye Chen Feng dan berkata dengan dingin sebelum menutup matanya lagi. Hu! Melihat pria tua berjubah hijau itu tidak menyerang, Ye Chen Feng diam-diam menghela nafas lega. Dia berjalan ke susunan teleportasi dan diteleportasi ke ruang independen. Naga mungkin. Setelah diteleportasi ke ruang independen, Ye Chen Feng segera merasa bahwa ruang itu dipenuhi dengan kekuatan naga yang menakutkan yang menembus jauh ke dalam hatinya dan membuatnya merasa takut. Dan di tengah awan berkabut, ada tembok yang membentang sejauh beberapa mil. Sebagian besar tembok masuk jauh ke dalam awan, dan puncaknya tidak terlihat. Itu seperti sepotong batu giyok putih. Sembilan pola cahaya seperti naga perlahan mengalir melalui dinding batu giyok. Mereka tampak melingkar dan bangkit, seolah-olah menunggangi awan, seolah-olah saling mengejar, seolah-olah sembilan naga berputar-putar satu sama lain. Dan di sisi anulus giyok sembilan naga, ada prasasti batu yang bertuliskan nama. Di antara mereka, lima nama emas di puncak prasasti batu adalah yang paling mencolok. Dan kelima orang ini adalah lima orang jenius dalam sejarah sembilan naga giyok anulus yang telah lulus semua ujian dari sembilan naga giyok anulus dan memperoleh gelar. Kang Sung Chen, gelar Raja Bintang. Bai Feng, setan gila bergelar. Zheng Bi Yue, bergelar peribihua. Penjagal hutan, berjudul Mata Air Kuning. Sungai Darah, berjudul Raja Pembantaian. Ini adalah anulus giyok sembilan naga. Melihat anulus sembilan naga giyok dan nama-nama di batu peringkat, Ye Chen Feng sangat terpesona. Dia merasa bahwa Nine Dragon jadi anulus seperti dunianya sendiri, dan dia tidak berarti. Kamu Chen Feng? Aku tidak berpikir aku akan bertemu denganmu di sini. Saat Ye Chen Feng sedang menatap sembilan naga giyok anulus, sebuah suara rendah masuk ke telinganya. Seorang pria jangkung dan lurus mengenakan jubah hitam dengan garis-garis harimau dan tombak pendek di punggungnya berjalan dengan langkah berat. Dia adalah Raja Binatang Penentang Level 2. Dia memandang Ye Chen Feng dengan ekspresi tidak ramah. Anda. Ye Chen Feng mengerutkan kening pada wajah familiar pria berjubah hitam itu dan bertanya dengan suara rendah. Namaku Xia Hucunyu. Xia Hucunyu yang kamu bunuh adalah sepupuku, kata Xia Hucunyu dengan ekspresi gelap. Apa? Kamu ingin membalaskan dendam saudaramu? Setelah mengetahui identitas pria berjubah hitam itu, Ye Chen Feng mencibir. Meskipun Xia Hucunyu sangat kuat, Ye Chen Feng, yang telah mencapai kesuksesan besar di ranah penyulingan Sumsum, tidak takut sama sekali. Tidak. Aku hanya ingin bersaing denganmu, seorang jenius dari Singluo Heaven City, dalam melewati sembilan naga giyok anulus. Mari kita lihat siapa yang bisa melewati lebih tinggi. Namun, yang kalah harus bersujud tiga kali kepada yang kalah. Apakah kamu mau menerima taruhan ini? Xia Hucunyu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sengaja. Sesuai keinginanmu, aku akan menerima taruhanmu. Ye Chen Feng tersenyum tipis dan dengan senang hati setuju. Namun, bagaimana jika seseorang menolak untuk bersujud setelah kalah? Mendengar taruhan Ye Chen Feng dan Xia Hucunyu, para ahli di bawah Nine Dragon jadi anulus segera melihat ke atas dan mengumpulkan mereka berdua. Bagaimana kalau aku, aku, menjadi saksimu? Pada saat ini, seorang lelaki tua berjubah abu-abu yang telah menyatukan kehadirannya dengan anulus Diok Sembilan Naga membuka matanya yang keruh dan berkata dengan suara yang dalam, itu benar. Kalau begitu aku harus merepotkanmu, Tetua Tian, kata Xia Hucunyu dengan sopan, mengangkat alisnya dan menunjukkan sedikit kegembiraan. Kamu Chen Feng, kamu, seorang jenius dari Singluo Heaven City, tunggu saja aku bersujud padamu. Xia Hucunyu, yang merupakan reverse beast king level 2, berkata dengan percaya diri. Dia menyesuaikan napasnya dan melompat seperti tombak baja, menembus lapisan awan dan memasuki anulus Diok Sembilan Naga. Tidak pasti siapa yang akan kalah. Ye Chen Feng mencibir. Guntur teredam terdengar di bawah kakinya saat dia bangkit dari tanah dan mengikuti Xia Hucunyu ke Sembilan Naga Jadi Anulus. 312. Bagian dalam Sembilan Naga Diok Anulus sebenarnya berbentuk gunung. Setelah memasuki Nine Dragon Jadi Anulus, pemandangan di depan mata Ye Chen Feng langsung berubah. Gunung Sembilan Lapisan yang megah muncul di depannya. Jalur gunung yang lurus melewati seluruh gunung dan meluas ke kaki Ye Chen Feng. Aura agung menyembur seperti air terjun, menyerang tubuh dan jiwa Ye Chen Feng. Selain itu, dalam tekanan spasial yang tak terbatas, ada juga kekuatan naga yang menakutkan yang menyebabkan keberanian seseorang tercabik-cabik, dan itu menyebabkan pikiran seseorang goyah. Bagaimana Anulus Diok Sembilan Naga ini terbentuk? Kota pembantaian benar-benar penuh dengan misteri. Ye Chen Feng berdiri diam di kaki gunung dan merasakan tekanan yang melonjak dan Aura Naga. Dia semakin merasa bahwa kota pembantaian menyembunyikan rahasia yang mengejutkan. Umur tulang 21 tahun. Kesulitan penilaiannya rendah. Tiba-tiba, suara kuno, dalam, dan surgawi terdengar dari sembilan naga jadeanulus dan masuk ke telinga Ye Chen Feng. Aku tidak menyangka memiliki keuntungan seperti itu di usia yang begitu muda. Sembilan naga jadeanulus ini sangat adil. Sudut mulut Ye Chen Feng sedikit melengkung. Dia menyesuaikan kibatinnya dan sedikit meningkatkan kekuatan fisiknya. Menghadapi tekanan ruang yang menimpanya, dia melangkah ke tangga batu kapur yang telah mengalami perubahan waktu dan berjalan selangkah demi selangkah menuju puncak gunung ke sembilan. Adapun taruhan antara dia dan Siahu Cunyu, dia tidak mengambil hati. Meskipun Siahu Cunyu sangat kuat dan jauh lebih berbakat daripada para jenius biasa, Ye Chen Feng tidak pernah memperlakukannya sebagai lawan. Dia berjalan dengan mantap di tangga batu kapur dan perlahan berjalan. Hem, pola ini? Mungkinkah itu pola dao? Ketika Ye Chen Feng sedang menaiki tangga batu, otak pemakan dewa merasakan bahwa pola pada tangga batu di bawah kakinya dan pola di udara saling memantulkan, membentuk kekuatan misterius. Merasakan dengan hati-hati, otak pemakan dewa, yang beroperasi dengan kecepatan tinggi, merasakan kekuatan pola dao. Mungkinkah sembilan naga jadeanulus ini menjadi artefak dao? Artefak dao adalah harta yang lebih unggul dari artefak surga. Hanya ada segelintir artefak dao di seluruh benua douhun. Setiap artefak dao mengandung kekuatan destruktif. Siapapun yang bisa membuat artefak dao mengenalinya sebagai tuannya akan menjadi salah satu eksistensi teratas di benua douhun. Bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar harus menghindarinya. Saat Ye Chen Feng menahan tekanan spasial dan kehebatan naga untuk menaiki tangga batu sambil mengendalikan otak pemakan dewa untuk memahami kekuatan pola dao yang dicurigai di zona spasial, raungan naga yang memekatkan telinga memasuki telinganya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat naga api yang panjangnya puluhan meter dan diselimuti api yang mengamuk. Itu memiliki tanduk naga seperti karang dan mengaum padanya. Pola dao, naga api ini sebenarnya terkondensasi dari pola dao. Ye Chen Feng, yang memiliki otak pemakan dewa, segera melihat melalui naga api. Dia tidak ragu untuk mengeluarkan pedang langit Titanic Vault miliknya dan menaiki tangga batu menuju naga api. Yin, Ye Chen Feng menaiki lebih dari 30 anak tangga. Saat dia mendekati naga api, naga api yang melayang di udara tiba-tiba menyerangnya. Bola api yang meledak terbang seperti meteor membombardir Ye Chen Feng, yang menahan tekanan spasial. Pedang pembunuh instan. Ada suara gemuruh di bawah kaki Ye Chen Feng. Kecakapan pedang yang keluar dari tubuhnya merobek tekanan spasial dan kehebatan naga yang mengalir deras. Itu berubah menjadi cahaya pedang yang sangat tajam dan meledakkan bola api, mendorong ke arah tubuh besar naga api. Itu diserang oleh pedang Ye Chen Feng yang seperti pisau panas menembus mentega. Tubuh besar naga api berputar di udara dan berubah menjadi cahaya api berkelok-kelok yang menabrak Jiang Yi. Saat naga api bentrok dengan Titanic Vault Celestial Sword, kekuatan pola dao keluar dari tubuh naga api. Itu menembus pedang surgawi kesalahan Titanic dan menyerang lengan Ye Chen Feng. Satu juta pon kekuatan, kecakapan pedang yang sempurna, hancurkan. Ye Chen Feng meraung. Kekuatan di tubuhnya meletus seperti gunung berapi dan melonjak ke lengannya. Kekuatan bergulir dicampur dengan kecakapan pedang yang sempurna dan langsung menghancurkan kekuatan dao besar. Pedang itu membelah kepala naga api yang ganas dan menghancurkan tubuhnya. Berdengung. Tepat saat naga api hendak dihancurkan oleh pedang kuat Ye Chen Feng, pola dao tiba-tiba menghancurkan tubuh besar naga api itu. Itu berubah menjadi gerakan pedang yang sangat kuat yang mengandung kekuatan dao besar dan meledak ke arah Ye Chen Feng. Pembunuhan bintang. Tiba-tiba diserang oleh gerakan pedang misterius, Ye Chen Feng tidak panik. Dia bereaksi dengan cepat dan menembakkan cahaya pedang seperti meteor untuk menahan gerakan pedang misterius itu. Merusak. 81 pola larik pada Titanic Vault Celestial Sword diaktifkan pada saat yang bersamaan. Cahaya pedang yang sangat tajam mematahkan gerakan pedang misterius dan merobek celah dalam tekanan spasial yang mengalir deras. Skill Dao. Jurus pedang yang menyembur keluar dari tubuh naga api adalah Skill Dao. Meskipun gerakan pedang sangat cepat, otak pemakan dewa masih menangkap misteri di dalamnya. Dengan cepat menyimpulkan dalam pikiran Ye Chen Feng. Hu. Ye Chen Feng hanya menyesuaikan napas internalnya dan terus menaiki tangga batu. Ketika dia menaiki anak tangga ke-100, dia berhasil melewati ruang lapisan pertama tembok diok sembilan naga dan memasuki ruang lapisan kedua. Tekanan spasial. Kekuatan-kekuatan naga telah meningkat. Setelah memasuki ruang lapisan kedua, Ye Chen Feng merasa bahwa tekanan spasial dan kekuatan naga yang memenuhi ruang tersebut hampir berlipat ganda. Namun, Ye Chen Feng, yang telah memolah alam pemurnian sum-sum ke alam kesempurnaan dan memiliki Raja Naga Darah Berkepala 2, tidak terpengaruh sama sekali. Dia sedikit mempercepat langkahnya dan dengan cepat menaiki tangga batu. Ketika dia mendaki setengah jarak, dua raungan naga yang memekakkan telinga masuk ke telinganya. Dua naga api yang panjangnya ratusan meter muncul. Tubuh mereka diselimuti api dan mata mereka memancarkan cahaya yang menakutkan. Mereka menyerangnya dari kedua sisi. Dua api naga yang dipenuhi dengan kekuatan tirani menyembur seperti sungai yang panjang. Mereka membakar udara dan meledak ke arah Ye Chen Feng. Desir. Sebuah kekosongan melintas di bawah kaki Ye Chen Feng dan langsung berubah menjadi afterimages 9 kecepatan. Di bawah tekanan spasial yang berat, dia dengan cepat bergerak dan menghindari serangan kedua naga api itu. Jika ada orang luar yang hadir, mereka pasti akan terpana melihat pemandangan di depan mereka. Orang biasa akan merasa sulit untuk bergerak di ruang lapisan kedua dari tembok diok 9 naga. Namun, Ye Chen Feng bisa dengan tenang berubah menjadi afterimages 9 kecepatan dan menghindar secepat kilat. Es Mistik Dingin Kuno Segel S Saat dia menghindari api naga, kekuatan es mistik dingin kuno menyembur keluar dari tubuhnya dan membekukan kedua naga api, secara paksa memperlambat kecepatan serangan mereka. Seni Asura 8 Iblis Halo Pembantaian Ganda Sisa Darah Dua lingkaran cahaya pembunuh muncul di belakang Ye Chen Feng, meningkatkan kekuatan serangannya dua kali lipat. Sinar pedang yang tidak menentu seperti angin, dipenuhi dengan kekuatan pedang yang sempurna dan kekuatan 500 ribu kilogram, terbang keluar, membawa serta hujan darah saat menebas ke arah dua naga api. Chi Tubuh besar kedua naga api itu ditembus oleh cahaya pedang darah residu. Kekuatan dan kekuatan pedang yang kuat langsung memotong tubuh mereka menjadi beberapa bagian. Desir Desir Dua pola dao besar menyembur keluar dari tubuh naga api yang hancur dan berubah menjadi dua gerakan pedang yang sangat kuat. Mereka meninggalkan dua bekas luka pedang yang dalam di udara dan menyerang Ye Chen Feng dengan kecepatan yang mencengangkan. Ha Kekuatan 1.500.000 Jin Blokir Murid Ye Chen Feng menyusut saat kekuatan fisiknya yang kuat meletus. Dia memegang pedang surgawi kesalahan raksasa dan dengan paksa memblokir dua gerakan pedang. Ketika dia memblokir dua jurus pedang yang dipenuhi dengan kekuatan grendao, otak pemakan dewa dengan cepat menyimpulkan dan mengukir misteri dari dua jurus pedang dan pola dao. Setelah sekitar 15 menit, Ye Chen Feng yang kekuatan fisiknya terus meningkat, berhasil menghancurkan kedua jurus pedang itu. Dia menyesuaikan napasnya dan terus menaiki tangga batu sambil menahan tekanan spasial. Dia akhirnya tiba di ruang lapisan ketiga dari tembok diok sembilan naga. 313 Seperti yang diharapkan, jurus pedang misterius itu adalah dua jurus pertama dari keterampilan dao. Tetapi dalam hal kekuatan, keterampilan dao ini mungkin lebih rendah dari tujuh pedang penghakiman. Itu seharusnya merupakan keterampilan dao tingkat rendah. Melalui otak pemakan dewa, Ye Chen Feng telah menemukan sebagian kecil dari gerakan pedang. Tetapi karena waktunya terlalu singkat, bahkan otak pemakan dewa tidak dapat sepenuhnya mengetahuinya. Namun, Ye Chen Feng hanya naik dua tingkat. Dia percaya bahwa jika dia bisa naik ke tingkat ke sembilan, dia pasti bisa mengetahui apa yang dia curigai sebagai keterampilan dao tingkat rendah. Tekanan spasial tumbuh semakin kuat, tetapi Ye Chen Feng, yang tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan 1,5 juta jin, masih merasa santai. Dia terus bergerak cepat dan segera tiba di ruang ketiga dari Anulus Giyok Sembilan Naga. Dia bertarung sengit dengan tiga naga api yang menerobos ruang. Pada saat yang sama, Siah Cunyu juga muncul di tingkat ketiga dari Anulus Giyok Sembilan Naga. Tetapi karena dia sembilan tahun lebih tua dari Ye Chen Feng, serangan yang dialami jauh lebih besar daripada serangan Ye Chen Feng. Ha! Siah Cunyu meraung. Titan piton sepanjang 100 meter yang ditutupi garis-garis indah muncul di belakangnya. Itu terus-menerus memperkuat serangannya dan terlibat dalam pertempuran sengit dengan tiga naga api. Dengan kekuatan Siah Cunyu, ketiga naga api itu menjadi ancaman terbatas baginya. Tapi dia masih tidak berani lengah. Dia menyerang dengan seluruh kekuatannya. Badai lampu tombak menyelimuti tiga naga api yang agresif, melubangi tubuh besar mereka dengan lubang. Bunyi dengungan-dengungan. Keterampilan jiwa Siah Cunyu dan lampu tombak yang terjalin menembus tubuhnya. Tiga naga api segera berubah menjadi tiga jurus pedang tajam yang dipenuhi dengan kekuatan dao besar. Mereka merobek udara dan menusuk ke arahnya. Pendek di tangannya, menjalin bayangan tombak yang memenuhi langit. Mereka berubah menjadi gasing pertahanan besar yang memblokir tiga gerakan pedang. Gemuruh. Serangkaian suara gemuruh terdengar saat pedang bergerak dan lampu tombak saling terkait, membentuk gelombang angin yang melonjak ke segala arah seperti air pasang. Riak air yang lebat muncul di udara saat berfluktuasi. Setelah sekitar setengah waktu dupa, ketiga jurus pedang itu akhirnya menghilang. Siah Cunyu, di sisi lain, tidak memiliki harta yang menantang surga seperti otak pemakan dewa. Karena itu, dia tidak dapat mendeteksi gerakan tiga pedang sama sekali. Ye Chen Feng, meskipun aku tidak berani membunuhmu, aku berani mempermalukanmu dengan kejam. Aku akan memberitahumu bahwa di dunia ini di mana yang kuat dihormati, latar belakang hanyalah sebagian darinya. Semuanya tergantung pada kekuatan. Aku akan membuatmu berlutut di hadapanku seperti anjing dan menjadi aib di Singluo Sky City. Siah Hucunyu menatap puncak gunung yang mengjulang tinggi dengan ekspresi ganas. Siah Hucunyu pernah menantang Nine Dragon Jade Anulus di lantai 5 Menara Pembantaian. Saat itu, dia baru mencapai lantai 4. Sekarang dia telah menembus ke tingkat kedua dari Reverse Beast King, dia yakin bahwa jika dia tampil dengan baik, dia akan memiliki kesempatan untuk mencapai tingkat ke-6 dari sembilan naga Jade Anulus. Dia hanya tidak percaya bahwa Ye Chen Feng, yang merupakan leluhur Mystic Beast Level 4, akan mampu mencapai hasil yang lebih baik darinya. Hu. Siah Hucunyu menarik napas dalam-dalam dan melemparkan pil pemulihan jiwa ke mulutnya. Menghadapi tekanan spasial yang meningkat, dia terus menaiki tangga batu dan tiba di tingkat ke-4 dari Anulus Biok 9 Naga. Pada saat yang sama, Ye Chen Feng mengandalkan kekuatan fisiknya yang kuat dan metode serangan tanpa akhir. Tanpa mengandalkan kekuatan binatang spiritualnya, Raja Naga Darah berkepala 2, dia mengalahkan 3 naga api dan menahan 3 gerakan pedang. Dia tiba di tingkat ke-4 dari Nine Dragon Jade Anulus hampir bersamaan dengan Siah Hucunyu. Tekanannya meningkat. Petik 2. Menahan tekanan spasial yang meningkat dan pembaptisan kekuatan naga, Ye Chen Feng akhirnya merasakan tekanan itu. Namun, ketika Rune Kuno, Raja, muncul di dahinya, kekuatan naga dari Anulus Biok 9 Naga dengan mudah ditahan oleh Rune Kuno. Dampak pada Ye Chen Feng dikurangi seminimal mungkin. Tanpa pengaruh kekuatan naga, tekanan pada Ye Chen Feng sangat berkurang. Seluruh tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi bayangan, menembus tekanan spasial yang berat dan bergegas dengan kecepatan yang sangat cepat. Segera, 4 naga api muncul dengan taring terbuka dan cakar teracung, tubuh mereka terbakar dengan kobaran api. Mereka membuka mulut berdarah mereka dan menyerang Ye Chen Feng. Es misterius dingin kuno, guntur spiritual ekstrim ungu, api spiritual hijau, sekering. Petik 2. Murka Hukuman Ilahi Ketika 4 naga api mendekat, 3 benda spiritual keluar dari tubuh Ye Chen Feng dan dengan cepat menyatu, membentuk kekuatan destruktif yang mendistorsi ruang dan membombardir keempat naga api. Ledakan Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar. Energi menakutkan membombardir tubuh besar dari 4 naga api dan meledak. Energi destruktif menyebar dengan cepat, langsung menelan ke 4 naga api dan menghancurkan tubuh mereka dengan gila-gilaan. Bunyi dengungan-dengungan. Dalam 3 napas, tubuh keempat naga api dimusnahkan. 4 gerakan pedang yang diisi dengan kekuatan dao besar secara paksa menembus badai yang merusak dan menebas Ye Chen Feng dengan kecepatan yang mencengangkan. 1,5 juta jin kekuatan, tahan. Untuk menciptakan kesempatan bagi otak pemakan dewa untuk memahami gerakan pedang, Ye Chen Feng tidak menggunakan keterampilan jiwanya untuk melakukan serangan balik. Sebaliknya, dia menggunakan kekuatan fisiknya yang kuat untuk menahan gerakan 4 pedang. Untuk sesaat, tubuh Ye Chen Feng dikelilingi oleh bayangan pedang. Garis-garis cahaya pedang kabur melintas dengan cepat, mencoba menerobos pertahanan Ye Chen Feng. Namun, di bawah amplifikasi halo pembantaian, serangan Ye Chen Feng menjadi semakin ganas. Pemahaman otak pemakan dewa tentang gerakan pedang menjadi semakin dalam. Pada akhirnya, 4 serangan pedang yang dijiwai dengan kekuatan grendau akhirnya kehabisan energi setelah waktu yang cukup lama untuk sebatang dupa. Mereka dikalahkan oleh Titanic Vault Heavenly Sword yang penuh dengan kekuatan pembantaian dan kekuatan 1.500.000 Jin. Huff, tekanannya memang semakin kuat. Ye Chen Feng meminum seteguk air rahasia surgawi dan memulihkan kekuatan jiwanya yang telah habis. Dia terus menahan tekanan spasial yang melonjak ke arahnya dan naik ke tingkat kelima dari tembok Diok Sembilan Naga. Sudah lebih dari 2 jam. Dua orang yang bertaruh masih menantang tembok Diok Sembilan Naga. Aku benar-benar ingin tahu berapa level yang telah mereka capai dan siapa yang akan tertawa terakhir. Setelah mendengar taruhan antara Ye Chen Feng dan Xiao Chunyu, banyak orang sibuk tetap berada di luar tembok Diok Sembilan Naga untuk menunggu hasil taruhan. Mereka ingin menonton pertunjukan itu. Kecuali jika mereka dapat menembus 3.000 tembok Diok Sembilan Naga teratas, maka nama mereka dapat muncul di batu peringkat. Dan jika mereka ingin masuk 3.000 teratas tembok Diok Sembilan Naga, mereka setidaknya harus membobolnya. Ruang ke-6 dari tembok Diok Sembilan Naga dan membunuh 2 atau 3 naga api, ini terlalu sulit. Seorang ahli berpakaian hitam dari lantai tujuh menara pembantaian yang memahami tembok Diok Sembilan Naga berkata dengan suara rendah. N. Ada halo energi. Seseorang akan keluar. Saat dia mengatakan itu, lingkaran cahaya energi muncul di tembok Diok Sembilan Naga. Sosok hitam jatuh dari tembok Diok Sembilan Naga dan jatuh ke tanah dengan kecepatan yang sangat cepat seperti layang-layang dengan tali putus. Saat tubuhnya hendak jatuh ke tanah, sepasang sayap jiwa muncul di belakangnya dan menstabilkan tubuhnya. Ini Xia Hu Chunyu. Dia akhirnya menyelesaikan ujiannya. Aku ingin tahu berapa level yang dia capai. Melihat Xia Hu Chunyu jatuh dari dinding Diok Sembilan Naga, semua orang dipenuhi rasa ingin tahu tentang hasilnya. Tetua Tian, bagaimana dengan Ye Chen Feng? Apakah dia pergi? Xia Hu Chunyu menarik nafas dalam-dalam dan menekan lukanya. Dia melihat sekeliling dan tidak melihat sosok Ye Chen Feng. Dia dengan cepat bertanya kepada Penatuatian yang menjaga tembok Diok Sembilan Naga. Ye Chen Feng itu masih menjalani ujian di tembok Diok Sembilan Naga. Penatuatian membuka matanya yang keruh dan perlahan berkata sambil menatap Xia Hu Chunyu yang pucat. Apa? Ini tidak mungkin. Kata-kata Penatuatian seperti sambaran petir yang menyambar jauh ke dalam jiwanya. Itu menyebabkan pikirannya menjadi kosong saat dia berteriak ketakutan. Xia Hu Chunyu, yang telah mencapai tingkat kelima dari tembok Diok Sembilan Naga dan pertahanannya dihancurkan oleh gerakan pedang terakhir, diledakan dari tembok Diok Sembilan Naga, tidak dapat menerima kenyataan ini. 314. Mungkinkah aku akan benar-benar kalah darinya? Tidak, dia hanya leluhur binatang Mystic Level 4. Hasilnya pasti tidak akan melampaui milikku. Dengan kekuatannya, dia harus terjebak di lantai 2 atau 3. Itu sebabnya dia menghabiskan lebih banyak waktu di Sembilan Naga Giok Anulus daripada aku. Xia Hu Chunyu menarik nafas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang sambil menghibur dirinya sendiri. Membuatnya berlutut di depan semua orang dan bersujud kepada Ye Chen Feng tiga kali bahkan lebih tak tertahankan daripada membunuhnya. Dia bahkan lebih tidak dapat menerima bahwa rencananya yang cermat telah menjadi kesempatan bagi Ye Chen Feng untuk mempermalukannya. Saat Xia Hu Chunyu sedang menghibur dirinya sendiri dan perlahan-lahan menjadi tenang, batu rengking tiba-tiba memancarkan cahaya putih yang menyilaukan. Sebuah nama yang tidak dapat dipercaya oleh Xia Hu Chunyu muncul di ujung batu peringkat. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana nama Ye Chen Feng bisa muncul di akhir batu peringkat? Ekspresi keterkejutan, keterkejutan, dan kebingungan yang rumit muncul di wajah Xia Hu Chunyu. Pada akhirnya, itu benar-benar memenuhi wajahnya. Ini? Ini tidak nyata. Ini jelas tidak nyata. Ini ilusi. Ini ilusi. Xia Hu Chunyu bukan satu-satunya yang terpana dengan pemandangan di hadapannya. Para seniman bela diri di sekitar sembilan naga Giyok Anulus juga terpana oleh pemandangan di depan mereka. Banyak dari mereka menggosok mata dengan keras, berpikir bahwa mereka sedang melihat sesuatu. Dan Nine Dragon jadi Anulus, yang berisik beberapa saat yang lalu, terdiam karena nama Ye Chen Feng muncul di ranking Stoney. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa seorang anak leluhur binatang mistik level 4 dari lantai 5 pagoda pembantaian dapat masuk ke dalam 3000 teratas dalam sejarah pada upaya pertamanya di Anulus Giyok Sembilan Naga. Elder Tian, Ye Chen Feng ini pasti telah menipu. Dengan kekuatannya, tidak mungkin baginya untuk mengisi lapisan kenam dari sembilan naga Jade Anulus. Xia Hu Chunyu, yang telah sadar kembali, meraung putus asa. Bahkan sekarang, dia masih tidak dapat menerima kenyataan ini. Ditipu. Mata kerupenatua Tian bersinar dengan cahaya dingin saat dia berkata dengan dingin, bagaimana menurutmu dia menipu di sembilan naga Giyok Anulus yang telah diwariskan sejak saman kuno. Karena identitas Ye Chen Feng, penatua Tian dipenuhi permusuhan terhadap Ye Chen Feng. Namun, dia harus mengakui bahwa Ye Chen Feng memang terlalu luar biasa. Baik itu dalam hal bakat atau pembawaan, Ye Chen Feng jauh lebih rendah dari Xia Hu Chunyu. Saat dia berbicara, batu peringkat sekali lagi memancarkan cahaya putih yang tak ada habisnya. Nama Ye Chen Feng menghilang dari ujung ranking stone dan muncul di posisi 2321. Ini, ini. Melihat perubahan kedua dalam peringkat Ye Chen Feng, Xia Hu Chunyu merasa seperti disambar petir. Seluruh tubuhnya gemetar, dan matanya hampir keluar dari rongganya. Dia menatap batu peringkat, dan butir-butir keringat seukuran kacang muncul di dahinya. Tampaknya Ye Chen Feng telah lulus ujian ruang lapisan ke-6 Nine Dragon Jade Anulus dan memasuki ruang lapisan ke-7. Pena Tuatian melihat peringkat Ye Chen Feng, suaranya agak rumit saat dia berbicara. Begitu cepat, Ye Chen Feng pergi dari ruang lapisan ke-6 ke ruang lapisan ke-7 dalam waktu kurang dari dua batang dupa. Bagaimana dia melakukannya? Surga, kapan jenius yang mengerikan itu muncul di menara pembantaian? Apakah dia ingin membuat sejarah? Kamu belum pernah mendengar namanya sebelumnya. Beberapa waktu lalu, keluarga Wu memberi hadiah 300 ribu poin pembantaian padanya. Selain itu, saya mendengar bahwa bahkan Raja-Raja di lantai 3 dan 4 menara pembantaian kehilangan nyawanya karena dia. Dan statusnya tampaknya menjadi jenius top sing luo Sky City. Mendengar kata-kata Pena Tuatian, ruang sembilan naga Giok Anulus meledak menjadi gempar. Semua seniman bela diri dari lantai 5 ke atas mulai membahas masalah ini. Banyak dari mereka bahkan mulai menanyakan tentang latar belakang Ye Chen Feng. Seorang wanita berpakaian hitam yang agak gemuk memandang nama Ye Chen Feng dengan tatapan memuja dan bertanya, Old Bai, saat kita mendaki gunung, dia seharusnya orang yang kita temui, kan? Ya, itu pasti dia. Ria tua berpakaian putih itu menganggup dan berkata, saya tidak berpikir akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton hari ini. Saya hanya tidak tahu batas orang ini. Wah, aku akhirnya mencapai lapisan ketujuh dari Anulus Giok Sembilan Naga. Setelah pertempuran sengit, Ye Chen Feng berhasil melawan keterampilan enam gaya dao dan memasuki lapisan ketujuh dari Sembilan Naga Jade Anulus. Tekanan ruang yang menghancurkan bumi seperti gunung yang mengjulang tinggi yang dengan kejam menekan tubuhnya, menyebabkan ototnya bergetar. Jika bukan karena perisai ilahi meridian enam Meridian Ye Chen Feng mencapai kesempurnaan dan kekuatan fisiknya mencapai 1,5 juta jin, tekanan ruang yang mengerikan seperti itu akan cukup untuk menghancurkannya menjadi pati daging. Dia akan lebih mati daripada mati. Selain tekanan ruang yang menakutkan, kekuatan naga yang mengintimidasi juga sangat menakutkan. Untungnya, Rune Kuno, Raja bahkan lebih menentang surga dan mampu menahan kekuatan naga yang memenuhi ruang. Ini juga merupakan bagian yang benar-benar menakutkan dari sembilan naga Giyok Anulus. Di bawah tekanan ruang dan kekuatan naga, bahkan Raja tanpa tanding hanya akan mampu melepaskan 30% dari kekuatan mereka, belum lagi mereka masih harus menghadapi ujian naga api. Raja Naga Darah Berkepala 2, Sekering. Dengan tekanan berlipat ganda, Ye Chen Feng tahu bahwa dia tidak bisa menahan diri lebih lama lagi. Mengandalkan kekuatan fisiknya saja tidak lagi cukup untuk melawan naga api di lapisan ketujuh dari Nine Dragon Jade Anulus. Dia segera menyatu dengan Raja Naga Darah Berkepala 2 untuk meningkatkan kekuatannya. Usia tulang Ye Chen Feng masih muda, jadi kesulitan ujian sembilan naga Jade Anulus relatif rendah. Ketika dia menyatu dengan Raja Naga Darah Berkepala 2, kekuatannya melonjak ke tingkat raja tanpa tanding, dan tekanan pada tubuhnya tiba-tiba berkurang. Suara mendesing. Suara yang menusuk telinga terdengar. Di bawah tekanan ruang yang cukup untuk menghancurkan para ahli dari Mystic Bissek, kecepatan gerakan Ye Chen Feng masih mampu membentuk suara yang menakutkan. Jika orang-orang di luar melihat pemandangan yang begitu mengejutkan, bola mata mereka akan jatuh karena shock. Raung. Sementara Ye Chen Feng bergegas menaiki tangga batu kapur, raungan naga dengan kekuatan penetrasi yang kuat terdengar. Tujuh naga api yang panjangnya beberapa ratus meter muncul, mulut mereka terbuka lebar dan tubuh mereka terbakar dengan kobaran api. Mereka menyegel seluruh ruang. Murka hukuman ilahi. Ketika tujuh naga api muncul, es misterius dingin kuno, api roh hijau, dan petir roh umuh segera menyembur keluar dari tubuh Ye Chen Feng dan dengan cepat berkumpul, membentuk gelombang destruktif yang membombardir tujuh naga api seperti badai dahsyat. Gemuruh. Ketika Urat of Divine Punishment membombardir tubuh besar tujuh naga api, itu segera meledak. Suara gemuruh itu seperti raungan dewa api, dewa guntur, dan dewa banjir, mengguncang seluruh ruang. Energi yang seperti letusan gunung berapi dengan gila-gilaan menghancurkan tubuh besar tujuh naga api. Bercak besar sisik naga hancur, dan retakan bening menyebar di tubuh mereka. Area ruang yang luas juga terdistorsi. Malam abadi. Melihat bahwa tujuh naga api merobek murka hukuman ilahi, Ye Chen Feng meluncur melintasi langit. Double slater halos muncul di belakangnya, dan kecemerlangan yang menyilaukan langsung meredupkan ruang. Cahaya pedang yang memejutkan yang sebanding dengan keterampilan dao tingkat rendah terbang keluar dan merobek kekosongan. Cahaya pedang menembus tubuh besar tujuh naga api. Berdengung. Tubuh besar tujuh naga api hancur, dan pola dao di naga api segera berubah menjadi tujuh gerakan pedang keterampilan dao. Mereka menembus kehampaan dengan niat membunuh yang mengerikan dan menikam ke arah Ye Chen Feng. Setelah pengurangan enam lapisan ruang pertama, otak pemakan dewa telah menyimpulkan lintasan serangan dari gerakan pedang keterampilan dao dan memahami sebagian kecil dari intisari. Sebelum gerakan tujuh pedang bisa mendekat, Ye Chen Feng segera mengelak. Aura pedang yang menyembur keluar dari tubuhnya merobek tekanan spasial dan bergeser di tangga batu biru. Saat dia menghindar, otak pemakan dewa beroperasi dengan kecepatan tinggi untuk menyimpulkan gerakan pedang dan menerobos tujuh gerakan pedang. Setelah sekitar 30 menit, ketujuh jurus pedang hampir habis. Mereka dihancurkan oleh pedang Ye Chen Feng seperti pisau panas menembus mentega dan menghilang ke dalam kehampaan. Saat ini, peringkat Ye Chen Feng melonjak menjadi sekitar 1100. Melihat nama Ye Chen Feng melompat dengan cepat di batu rengking, hati siah hucunyu hanya tersisa kepanikan dan ketakutan. Pikirannya menjadi kosong, dan tubuhnya mencondongkan tubuh ke depan dan duduk di tanah. 315. Aku akhirnya mencapai lapisan kedelapan dari tembok diok sembilan naga. Ye Chen Feng meminum seteguk air Tianji untuk memulihkan kekuatan jiwanya yang dikonsumsi. Dia kemudian merobek lapisan ruang ketujuh dan memasuki lapisan ruang kedelapan di mana tekanannya bahkan lebih besar. Memasuki lapisan kedelapan dinding diok sembilan naga sebagai leluhur binatang mistik kelas empat telah sepenuhnya menciptakan sejarah kota pembantaian. Semua ini disebabkan oleh otak pemakan dewa yang menentang surga, kekuatan fisik yang bahkan lebih menakutkan daripada kelas empat binatang surgawi, dan binatang spiritual yang telah mengalami transformasi kedua, Raja Naga Darah Berkepala 2 Raja Naga Darah Berkepala 2 Pelindung Jiwa yang Padat Begitu dia memasuki lapisan kedelapan dari tembok diok sembilan naga, tubuh fisik Ye Chen Feng yang kuat segera meledak dengan darah. Merasa bahwa tekanan dari lapisan ruang kedelapan telah melampaui batas fisik, Ye Chen Feng segera mengendalikan Raja Naga Darah Berkepala 2 untuk memadatkan pelindung jiwa, sangat meningkatkan pertahanan fisik. Adapun armor pertempuran guntur surgawi di cincin Kiankun, Ye Chen Feng tidak bisa memakainya. Untuk memuji kekuatannya yang sebenarnya, tembok diok sembilan naga melarang pelindung pertahanan dan meledakkan harta langka. Bahkan dengan perlindungan soul armor, tekanan pada Ye Chen Feng masih sangat besar. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan tidak lagi memiliki ketenangan yang dia miliki sekarang. Dengan langkah berat, dia menahan tekanan spasial yang menyapu dirinya seperti longsoran salju saat dia perlahan menaiki tangga batu biru. Terlalu menakutkan, tekanan dari lapisan ruang kedelapan sebenarnya lima kali lipat dari lapisan ketujuh. Sangat sulit untuk membayangkan betapa menakutkannya tekanan dari lapisan ruang kesembilan. Pada saat ini, Ye Chen Feng merasa bahwa dia membawa dua gunung, dan saat ketinggian meningkat, tekanan kedua gunung juga meningkat dengan cepat. Ketika dia naik ke tengah lapisan ruang kedelapan dengan susah payah, dia merasakan suhu di sekitarnya tiba-tiba meningkat. Delapan naga api agresif merobek ruang dan muncul di lapisan kedelapan tembok diok sembilan naga. Kekuatan naga yang menakutkan terjalin satu sama lain membuat jiwa Ye Chen Feng bergetar. Ayo berjuang. Meskipun delapan naga api membawa ancaman kematian yang kuat bagi Ye Chen Feng, Ye Chen Feng tidak mundur. Sebaliknya, niat pertempuran di tubuhnya menjadi semakin kuat. Dengan raungan, perisai ilahi enam meridian miliknya beredar dengan kecepatan tinggi, dan kekuatan fisiknya mencapai puncaknya. Es misterius dingin kuno, api spiritual hijau, dan petir spiritual umu sekali lagi melonjak keluar dari tubuhnya dan berkumpul ke dalam Murat of Divine Retribution. Namun, di bawah pengaruh tekanan spasial yang menakutkan, kekuatan hukuman murka Tuhan sangat berkurang, dan kerusakan pada delapan naga api juga dikurangi seminimal mungkin. Melihat delapan naga api ganas merobek hukuman murka Tuhan, Ye Chen Feng sekali lagi mengendalikan ketiga phase untuk keluar dari tubuhnya. Mereka berkumpul ke dalam Murat of God's Punishment dan membombardir delapan naga api. Ye Chen Feng tidak ragu untuk menggunakan murka hukuman Tuhan berulang kali. Konsumsi tubuhnya sangat jelas. Setelah terkena gelombang kejut, Blood Dragon Soul Armor juga menunjukkan tanda-tanda retak. Untungnya, dia memiliki air nasib surgawi, yang membuatnya cepat pulih dari kelelahan di tubuhnya. Ketika delapan naga api diserang oleh murka hukuman Dewa Ye Chen Feng lima kali berturut-turut, tubuh besar mereka akhirnya terkoyak oleh kekuatan penghancur. Delapan gerakan pedang yang diisi dengan kekuatan dao besar seperti delapan meteor yang jatuh dari langit, membombardir Ye Chen Feng. Otak pemakan Dewa dengan cepat menyimpulkan lintasan serangan dari delapan gerakan pedang. Ye Chen Feng melepaskan kekuatan fisik terkuatnya dan menggeser tubuhnya, menciptakan bayangan saat dia mengelak dengan cepat. Saat dia menghindar, pedang surgawi kesalahan raksasa juga menari dengan cepat, melakukan serangan balik dari delapan gerakan pedang dan melemahkan kekuatan dao besar dalam delapan gerakan pedang. Sosok yang tidak menentu dan lampu pedang seperti burung merak membuat semua orang terpesona. Untuk sesaat, seluruh ruangan dipenuhi dengan lampu pedang yang mengejutkan. Pembunuh bintang. Pembunuh iblis. Darah sisa. Malam abadi. Dua lingkaran cahaya pembunuh mencerminkan kekuatan membunuh putih. Ye Chen Feng berulang kali menggunakan empat gaya pembantaian, melintasi lampu pedang yang sangat tajam saat dia terus-menerus membalas delapan gerakan pedang. Seluruh ruang penuh dengan lubang, dan itu adalah pemandangan kehancuran. Pertempuran menjadi semakin intens. Armor jiwa naga darah ditutupi dengan bekas pedang yang dalam. Sejumlah besar darah mengalir keluar dari Blood Dragon Soul Armor dan mewarnai tubuh Ye Chen Feng menjadi merah. Saat lukanya semakin parah, serangan Ye Chen Feng menjadi semakin ganas. Garis-garis lampu pedang yang membelah kehampaan dan merobek bumi menghancurkan delapan jurus pedang. Suara ledakan logam yang memekakan telinga bergema di seluruh dunia. Setelah sekitar satu jam, Ye Chen Feng, yang terbakar semangat juang, akhirnya membalikkan keadaan. Serangan ganasnya menekan delapan gerakan pedang, yang telah menghabiskan banyak kekuatan Dao Agung. Tujuh pedang penghakiman, kedinginan ekstrim. Kekuatan pedang yang sempurna menyembur keluar dan dengan paksa menyimpulkan kekuatan Dao Agung. Cahaya pedang yang membekukan kekosongan disayat seperti air terjun dengan momentum besar. Pedang itu membombardir delapan gerakan pedang yang telah berkumpul bersama. KKK. Serangkaian suara pecah terdengar. Delapan jurus pedang tidak mampu menahan serangan cahaya pedang ekstrim chill dan hancur satu demi satu. Adapun peringkat Ye Chen Feng di batu peringkat, butuh lompatan besar. Dari peringkat ke seribu, langsung melonjak ke peringkat 118. Hampir semua dari 118 ahli ini telah diberi peringkat beberapa ratus tahun yang lalu. Pada abad yang lalu, tidak ada yang berhasil mencapai lantai sembilan menara pembantaian, apalagi melewati ujian terakhir dari tembok Giyok Sembilan Naga. 118. Ya Tuhan, apakah aku buta? Apakah ini nyata? F asterisk cek, bagaimana orang itu melakukannya? Apakah dia benar-benar manusia? Elder Tian, apakah Anda tahu lantai mana yang Ye Chen Feng buat? Banyak tatapan tercengang diarahkan pada Penatua Tian saat mereka membuka mulut untuk bertanya satu demi satu. Ye Chen Feng seharusnya lulus ujian dari delapan lantai. Dia seharusnya naik ke lantai sembilan tembok Giyok Sembilan Naga. Penatua Tian menarik napas dalam-dalam. Dia juga kecewa dengan hasil mengejutkan Ye Chen Feng. Dia tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Dia segera memberi tahu Sue Kuluo tentang hasil Ye Chen Feng. Terengah-engah terdengar di luar tembok Giyok Sembilan Naga ketika mereka mendengar kata-kata Penatua Tian. Semua orang terpana oleh hasil luar biasa Ye Chen Feng. Aku kalah. Aku benar-benar kalah. Siahu cunyu jatuh ke tanah. Pikirannya kosong. Dia telah sepenuhnya diyakinkan oleh kekuatan dan bakat mengejutkan Ye Chen Feng. Jika dia tahu bahwa Ye Chen Feng sangat mengerikan, dia tidak akan berani menantang Ye Chen Feng bahkan jika dia seratus kali lebih berani. Namun, tidak ada, jika, dalam hidup. Apa yang menunggunya adalah saat tergelap dalam hidupnya. Apa? Ye Chen Feng berhasil mencapai lantai sembilan tembok Giyok Sembilan Naga pada upaya pertamanya. Setelah mengetahui tentang hasil luar biasa Ye Chen Feng dari Penatua Tian, Su Eku Luo ketakutan. Namun, wajahnya segera berubah ganas. Ye Chen Feng, ini benar-benar kasus kamu memilih untuk tidak berjalan di jalan menuju surga dan menerobos masuk ke gerbang neraka. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa lantai sembilan dari tembok Giyok Sembilan Naga begitu mudah untuk dilewati? Jika kamu tidak cukup kuat dan mati di lantai sembilan, bahkan jika Singluo Sky City tahu, mereka tidak bisa menyalahkan kita. Lantai sembilan tembok Giyok Sembilan Naga dipenuhi dengan misteri kematian. Ye Chen Feng tidak tahu itu. Dia saat ini pulih dari luka-lukanya saat dia menaiki tangga batu. Dia berjalan ke puncak tembok Giyok Sembilan Naga dan lantai sembilan tembok Giyok Sembilan Naga. Akhirnya, Ye Chen Feng mencapai batas lantai delapan tembok Giyok Sembilan Naga. Dia merobek penghalang spasial dan memasuki lantai sembilan tembok Giyok Sembilan Naga. Sebuah tablet batu yang mengjulang tinggi dengan sembilan naga api berputar-putar muncul di atas kepalanya. Itu memancarkan aura tak terbatas, dan tekanan tak terlihat memenuhi udara, membuat orang memiliki keinginan untuk berlutut dan menyembahnya. 316. Tablet Batu Sembilan Naga Saat Ye Chen Feng melihat prasasti batu yang mengjulang tinggi dengan sembilan naga mengelilinginya, dia juga merasa terkejut. Seolah-olah prasasti batu ini menekan hatinya, membuatnya tidak mungkin memanggil semangat juang apapun. Aku adalah seseorang yang ingin mengungguli Dao Surgawi. Hanya sembilan naga Giyok Anulus yang tidak perlu ditakuti. Ye Chen Feng menarik napas dalam-dalam saat hatinya yang pantang menyerah menghilangkan rasa takut di hatinya. Niat pertempuran di tubuhnya mencapai puncaknya sekali lagi. Ledakan Ketika dia melangkah ke langkah pertama dari ruang sembilan lapis, tekanan ruang menyapu seperti semburan dan tsunami, dengan kejam menekan tubuhnya. Itu secara paksa menghancurkan armor jiwa naga darah yang menutupi seluruh tubuhnya, menyebabkan tubuhnya bergetar. Seperti yang diharapkan, tekanan spasial di ruang sembilan lapis adalah lima kali lipat dari ruang delapan lapis. Menahan tekanan spasial yang luar biasa, Ye Chen Feng merasa seolah-olah berada di lautan yang mengamuk. Tekanan spasial yang mengerikan bisa menghancurkannya kapan saja. Lengkap pedang aura, kekuatan 1,5 juta jin, tahan. Ye Chen Feng menarik napas dalam-dalam. Lengkap pedang aura dan kekuatan fisik yang kuat menyembur keluar. Dia menolak tekanan spasial yang bisa dengan mudah menghancurkan ahli kelas 6 Mystic Bis Sekte sambil terus menaiki tangga. Setiap langkah yang diambilnya menghabiskan banyak kekuatan. Napasnya panjang dan dalam, dan embusan napasnya seperti ular. Sama seperti Ye Chen Feng, yang berjuang untuk naik ke langkah ke sepuluh, suara berlumpur dan tak tertahankan masuk ke telinganya. Berhenti di sini, kamu tidak bisa melanjutkan pendakian. Siapa ini? Mendengar suara misterius di ruang sembilan lapis, Ye Chen Feng terkejut saat dia melihat sekeliling. Siapa aku tidak penting? Yang penting adalah jika kamu tidak pergi, ini akan menjadi kuburanmu. Suara misterius itu memperingatkan. Nada yang besar, Ye Chen Feng memegang Titanic Vault Heavenly Sword dan berkata tanpa rasa takut, berhenti berpura-pura. Keluar dan bertarunglah. Kamu tidak tahu arti kematian. Suara misterius itu tiba-tiba menjadi tajam saat celah spasial muncul di depan Ye Chen Feng. Seorang pria jangkung dan kokoh berjubah hitam dengan topeng setan perak muncul di depan Ye Chen Feng. Dia memegang pedang berpola naga sepanjang enam kaki enam inci. Sungguh aura yang menakutkan. Siapa orang ini? Kenapa dia bisa muncul di ruang sembilan lapis? Merasakan aura pria bertopeng itu, Ye Chen Feng merasakan bahaya yang kuat dan bahkan lebih terkejut dengan penampilannya. Mungkinkah kamu adalah raja pembantaian? Tiba-tiba, Ye Chen Feng berpikir sejenak saat dia tahu identitas pria bertopeng itu. Hanya ada terjemahan di sembilan naga jade anulus. Raja pembantaian adalah raja pembantaian. Hahaha, kamu sangat pintar menebak identitas raja ini. Sayangnya, orang pintar tidak memiliki akhir yang baik. Sekarang setelah kamu mengetahui identitas raja ini, kamu pasti sudah mati. Pria bertopeng itu tertawa dan berbicara dengan aura pembunuh. Raja pembantaian, aku tidak berharap kamu menjadi orang yang tercelah. Ini mungkin mengapa tidak ada yang bisa melewati sembilan naga jade anulus selama ratusan tahun. Setelah mengetahui identitas pria bertopeng itu, Ye Chen Feng memasang ekspresi serius. Meskipun kekuatannya luar biasa, dia bukan tandingan raja pembantaian. Namun, menurut analisis otak pemakan dewa, raja pembantaian hanyalah raja binatang terbalik tingkat keempat. Dia bukan reverse beast king tingkat enam seperti yang dikatakan rumor. Sembilan naga jade anulus adalah milikku. Selain raja ini, tidak ada orang lain yang berhak untuk berbagi rahasianya. Raja pembantaian dengan arogan berkata, Namun, untuk leluhur binatang mistik tingkat keempat dapat mencapai tempat ini, saya harus mengakui bahwa Anda sangat istimewa. Jika kamu tidak mengembangkan seni delapan saasura dan ada hubungannya dengan Singluo Sky City, raja ini akan tertarik untuk mengendalikanmu dan membuatmu bekerja untukku. Tidak, kamu bukan raja pembantaian. Kamu adalah avatar dari raja pembantaian. Saat dia berbicara, otak pemakan dewa menganalisis raja pembantaian dan memastikan bahwa dia bukanlah tubuh sebenarnya dari raja pembantaian. Sebaliknya, dia telah meminjam kekuatan sembilan naga jade anulus untuk membentuk avatar. Hahaha, kamu memberiku kejutan lagi. Aku benar-benar tidak tega membunuhmu. Raja pembantaian terkejut sesaat sebelum dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Tubuhnya melepaskan niat membunuh yang mengepul seperti badai, mengunci Ye Chen Feng. Berdengung. Cahaya pedang yang mengejutkan ditembakan. Untuk sesaat, udara di depan Ye Chen Feng terdistorsi. Cahaya pedang yang menyilaukan membawa seruan pedang saat menebas ke arah Ye Chen Feng. Menghadapi serangan mendadak raja pembantaian, Ye Chen Feng langsung bereaksi. Suara gemuruh terdengar di bawah kaki Ye Chen Feng. Dia menahan tekanan spasial yang mengerikan dan memanggil sayap raja wali emas. Dia dengan cepat mengelak ke udara dan menghindari serangan pedang raja pembantaian. Sayap binatang iblis. Aku tidak menyangka kamu akan mengalami pertemuan yang begitu kebetulan. Melihat Ye Chen Feng memadatkan sepasang sayap raja wali emas dengan bulu emas yang tampak seperti pedang tajam dan lebar sayap lebih dari 10 meter, tatapan tajam Ye Chen Feng keluar dari wajah iblis, menyebabkan semua orang gemetar ketakutan. Hoho. Sayap raja wali emas mengepak dengan keras, menimbulkan hembusan angin di bawah tekanan berat. Ye Chen Feng ingin menerobos pengepungan raja pembantaian dan lebih dekat ke Anulus Giyok Sembilan Naga. Langkah berani seperti itu dilakukan setelah pertimbangan yang cermat. Meskipun raja pembantaian menakutkan dan telah meninggalkan avatar di Anulus Sembilan Naga Giyok, Ye Chen Feng percaya bahwa raja pembantaian pasti tidak mengendalikan Anulus Giyok Sembilan Naga. Kalau tidak, dia bisa membunuhnya dengan satu pikiran. Oleh karena itu, dia ingin mengambil risiko dan lebih dekat dengan Sembilan Naga Giyok Anulus. Dia ingin meminjam kekuatan Nine Dragon jadi Anulus untuk membunuh avatar raja pembantaian. Meskipun dia mungkin kehilangan nyawanya jika operasinya gagal, Ye Chen Feng tidak punya pilihan lain. Dengan betapa menakutkannya avatar raja pembantaian, mustahil baginya untuk melarikan diri. Menunggu kematian berarti kematian. Jadi, dia hanya bisa berjudi. Untungnya, otak pemakan dewa telah menyimpulkan misteri dari delapan teknik dao pertama. Ye Chen Feng percaya bahwa selama otak pemakan dewa diberikan cukup waktu, ia pasti akan dapat memahami misteri Anulus Giyok Sembilan Naga dan membunuh avatar raja pembantaian. Kamu benar-benar berani. Bahkan saat ini, kamu masih berani mendekati Sembilan Naga Jade Anulus. Saat dia berbicara, raja pembantaian terus menyerang. Garis-garis cahaya pedang yang merobek ruang berubah menjadi naga raksasa. Itu membawa kekuatan destruktif tirani saat meraung ke arah Ye Chen Feng. Menghadapi serangan raja pembantaian, Ye Chen Feng berada di bawah tekanan besar dan tidak memiliki cara untuk mengelak. Dia hanya bisa menghadapi serangan itu dengan seluruh kekuatannya. Beberapa kartu trufnya meletus pada saat bersamaan. Dalam sekejap, kekuatan serangan Ye Chen Feng mencapai batasnya. Tujuh pedang penghakiman, sangat dingin. Kekuatan pedang yang sempurna dengan cepat disimpulkan. Kekuatan dao besar berubah menjadi cahaya pedang yang sangat dingin yang membombardir cahaya pedang seperti naga, menyebabkan ruang bergetar. Dua serangan mengerikan itu meledak pada saat bersamaan. Itu seperti dua meteor bertabrakan. Langit dan bumi bergetar dan gelombang kejut bergulir. Gelombang energi yang bergulir menghancurkan segalanya. Riak energi tak berujung dengan cepat melonjak. Engah. Setelah menghadapi serangan Raja Pembantaian secara langsung, Ye Chen Feng langsung terluka oleh serangan balik yang kuat. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya. Garis keturunan Golden Rock, bakar. Cederanya tidak memperlambat kecepatan Ye Chen Feng. Dia dengan cepat membakar garis keturunan Raja Wali Emasnya, meningkatkan kecepatannya secara maksimal. Dia menembus ruang yang terdistorsi dan perlahan mendekati sembilan naga Giok Anulus. Naga api menghancurkan dunia. Raja Pembantaian tidak menyangka bahwa Ye Chen Feng juga akan memiliki teknik dao yang lebih mendalam. Sebuah cahaya kejam melintas di matanya. Tiga kekuatan dao besar berubah menjadi tiga naga api yang memotong ruang dan menebas ke arah Ye Chen Feng. Itu gerakan itu. Murid Ye Chen Feng menyusut. Dia menyadari bahwa jurus yang digunakan Raja Pembantaian adalah jurus pedang misterius dari sembilan naga Giok Anulus. Namun, saat Raja Pembantaian menggunakannya, kekuatannya malah lebih besar. Murka hukuman Tuhan. Pada saat kritis ini, tiga benda spiritual keluar dari tubuhnya dan dengan cepat berkumpul, membentuk kekuatan penghancur. Di bawah tekanan kehendak Ye Chen Feng, itu bertabrakan dengan tiga pedang naga api dao. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara kehancuran terdengar seperti akhir dunia. Gelombang kejut tak berujung menyebar dalam kehampaan. Seluruh ruang berada dalam kekacauan. Dengan bantuan gelombang kejut, Ye Chen Feng, yang terluka parah, terlempar tinggi ke udara. Dia menerobos garis pertahanan Raja Pembantaian dan mendekati sembilan naga Giok Anulus tanpa ragu-ragu. 317. Pengapian Esensi Darah Merasakan pengejaran Raja Pembantaian, Ye Chen Feng mengertakkan gigi dan membakar semua esensi darah di tubuhnya, meningkatkan kekuatannya ke tingkat terbesar saat dia mencoba keluar dari pengepungan. Membakar esensi darah, apakah itu akan berhasil? Melihat esensi darah Ye Chen Feng menyembur keluar seperti asap, mata Raja Pembantaian berkelebat dengan niat membunuh. Dia dengan cepat membentuk segel dengan tangannya, dan seekor singa emas ganas terbentuk, mengaum ke langit. Singa Segel Raungan singa mengguncang langit dan bumi, dan singa emas merobek lapisan tekanan spasial, berubah menjadi telapak tangan emas yang dengan keras menekan Ye Chen Feng. 4. Gaya Pembantaian, Malam Abadi Segel singa yang dipenuhi dengan kekuatan destruktif menyerbu, dan Ye Chen Feng segera merasa tercekik. Dia dengan tegas berbalik, dan Giant Vault Heavenly Sword di tangannya menembakkan cahaya pedang sepanjang 100 meter yang mencuri langit dan bumi, menebas Lion Cell dari jarak dekat. Gemuruh Suara penghancuran ruang terdengar saat dua keterampilan jiwa yang kuat bertabrakan. Cahaya pedang Eternal Night hancur, dan energi yang menghancurkan bumi merobek tekanan spasial Nine Dragon Stone Estella dan membombardir Ye Chen Feng. Sayap Raja Wali Emas, bertahan Golden Rock adalah heavenly beast kelas atas, dan pertahanan sayapnya jauh lebih unggul dari tubuh fisik Ye Chen Feng. Ye Chen Feng dengan cepat mengendalikan sayap Raja Wali Emas untuk melindungi tubuhnya, secara paksa menahan kekuatan destruktif dari serangan itu. Namun, serangan Raja Pembantaian terlalu mengerikan. Kekuatan kekerasan masih melewati sayap Raja Wali Emas dan membombardir tubuh Ye Chen Feng, melukainya, dan sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya. Penerbangan cepat Ye Chen Feng tidak peduli dengan lukanya. Mengambil kesempatan ketika tekanan spasial terkoyak, dia dengan cepat terbang menuju Prasasti Batu Sembilan Naga. Ketika dia berada 20 langkah dari Prasasti Batu Sembilan Naga, 9 raungan naga yang memekakkan telinga terdengar, dan naga terbang yang berputar-putar di sekitar Prasasti Batu meraung, membawa kekuatan api yang dapat membakar segalanya. Mereka menyerang Ye Chen Feng, mencegahnya mendekati Prasasti Batu. Bentuk jiwa binatang. Terperangkap dalam serangan penjepit, Ye Chen Feng tahu bahwa dia tidak bisa lagi menahan diri. Kalau tidak, apa yang menunggunya adalah kematian. Dia dengan cepat berubah menjadi bentuk jiwa binatang terkuatnya. Bercak besar sisik naga berwarna merah darah menutupi seluruh tubuhnya, dan kepala naga ganas muncul di dadanya. Rune Kuno, raja didahinya menjadi lebih jelas, sepenuhnya menahan dampak kekuatan naga yang dilepaskan oleh 9 naga api. Bentuk jiwa binatang buas, pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar. Melihat Ye Chen Feng berubah menjadi bentuk jiwa binatang, raja pembantaian tertegun. Dia tidak percaya bahwa Ye Chen Feng sebenarnya adalah pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar. Tidak, auranya tidak bisa dilepaskan oleh pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar. Merasakan bahwa Ye Chen Feng telah berubah menjadi jiwa binatang buas dan hanya memancarkan aura raja binatang penentang tingkat kedua, mata raja pembantaian segera menyala. Dia pasti punya rahasia besar. Murka hukuman Tuhan. Mengambil keuntungan dari keraguan raja pembantaian, es hitam dingin kuno, api spiritual hijau, dan guntur spiritual umu melonjak keluar dari tubuh Ye Chen Feng dan dengan cepat berkumpul, membentuk kekuatan yang seperti hukuman dewa. Itu membombardir sembilan naga api, langsung menelan mereka. Mengaum, mengaum, mengaum. Diserang oleh murka hukuman Tuhan, sembilan naga api sangat marah. Mereka melepaskan api naga yang kuat untuk menyerang, dengan paksa merobek celah dalam badai destruktif yang melanda mereka. Melihat sembilan naga api menembus celah dalam badai yang merusak, kekuatan pedang sempurna yang menyembur keluar dengan cepat menyimpulkan kekuatan jalan agung. Sejumlah besar kekuatan guntur mengelilingi Ye Chen Feng, membentuk pusaran guntur yang menyapu langit dan bumi. Suara guntur yang padat tak henti-hentinya. Tujuh pedang penghakiman, Thunder Devor. Ye Chen Feng meraum. Kekuatan guntur yang mengelilinginya dengan cepat berkumpul, membentuk petir ungu. Itu merobek ruang yang kacau dan membawa kekuatan penghancur yang tak tertandingi saat membombardir sembilan naga api. Boom, 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 boom. Cahaya yang menyilaukan meledak di angkasa, menyebabkan orang tidak bisa membuka mata. Guntur dan kilat yang mengerikan melahap segalanya, membombardir sembilan naga api seperti gelombang yang mengamuk. Kekuatan menakutkan dari jalan besar menghancurkan tubuh besar dari sembilan naga api semudah menghancurkan rumput kering. Api dan kilat berpotongan, membentuk ruang yang terdistorsi. Dengung, dengung, dengung. Saat tubuh naga api dihancurkan, sembilan jurus pedang yang dipenuhi dengan kekuatan jalan agung terbang keluar. Itu seperti pedang ilahi yang dipenuhi dengan penghinaan, merobek ruang yang terdistorsi dan membombardir Ye Chen Feng. Otak pemakan dewa, semuanya terserah padamu. Sembilan jurus pedang menyerang. Tidak hanya Ye Chen Feng tidak menghindar, tetapi dia juga mengepakkan sayap Golden Rock dan mengambil risiko untuk bergegas maju. Hem, dia ingin bunuh diri. Raja Pembantaian tahu betapa menakutkannya sembilan jurus pedang itu. Bahkan inkarnasinya ini tidak berani menghadapi gerakan pedang terkuat ini secara langsung. Melihat Ye Chen Feng bergegas maju tanpa melambat, Raja Pembantaian berpikir bahwa Ye Chen Feng putus asa dan ingin bunuh diri. Melihat sembilan gerakan pedang mencabik-cabiknya, Ye Chen Feng, yang terbang dengan kecepatan tinggi, tiba-tiba bergerak. Seluruh tubuhnya berputar, dan dalam postur yang sangat aneh, dia menghindari sembilan jurus pedang. Apa? Dia mengelak. Mata Raja Pembantaian membelalak, tidak berani mempercayai pemandangan di hadapannya. Untungnya, dia berhasil menangkap lintasan serangan dari gerakan terakhir dunia naga api. Bahkan Raja Pembantaian tidak sepenuhnya memahami lintasan serangan dunia naga api. Namun, Ye Chen Feng, yang menantang Anulus Sembilan Naga Giok untuk pertama kalinya, melakukannya. Ini membuatnya merasa bahwa Ye Chen Feng bahkan lebih tak terduga, dan niat membunuhnya terhadapnya semakin kuat dan kuat. Otak pemakan dewa benar-benar tidak mengecewakanku. Dengan bantuan deduksi otak pemakan dewa, Ye Chen Feng menghindari sembilan gerakan pedang. Dia menghela nafas panjang dan terus menghadapi tekanan spasial yang menakutkan, menghindari serangan terus-menerus dari sembilan gerakan pedang. Dia perlahan mendekati tablet batu yang mengjulang tinggi yang berisi kekuatan dao agung. Tinju Bintang Monumen Hebat Ketika Raja Pembantaian melihat Ye Chen Feng terus-menerus menghindari sembilan gerakan pedang, dia benar-benar yakin bahwa Ye Chen Feng benar-benar menangkap lintasan serangan dunia naga api. Dia segera mengeksekusi gerakan pembunuhannya. Tangan besar yang seperti dewa spiritual raksasa muncul di langit, melepaskan cahaya bintang yang menyilaukan. Seolah-olah itu bisa menghancurkan semua kehidupan, dan meledak ke arah Ye Chen Feng. Untuk sesaat, angkasa bergetar, dan bumi berguncang. Energi menakutkan menyebabkan ruang di sekitar Ye Chen Feng menjadi kacau. Teknik Dao Merasakan tinju bintang monumen besar yang dieksekusi oleh Raja Pembantaian berisi kekuatan dao besar, ekspresi Ye Chen Feng sedikit berubah. Dia tidak ragu untuk mengeksekusi tujuh pedang penghakiman untuk melakukan serangan balik. Pelah Guntur Petir dalam jumlah tak berujung melonjak keluar dari tubuh Ye Chen Feng. Di bawah pengaruh bentuk pedang yang sempurna dan kekuatan jalan besar, petir berkumpul untuk membentuk pedang petir raksasa. Dengan niat membunuh yang bisa memusnahkan segalanya, itu menebasti tinju bintang monumen besar. Gemuruh Suara gemuruh bergema di seluruh sembilan langit. Energi yang seperti amukan dewa mendistorsi kehampaan. Sejumlah besar retakan menyebar dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Setelah terkena benturan dari dua teknik dao besar, sembilan gerakan pedang juga terpengaruh, dan kecepatan serangan mereka melambat. Mengambil keuntungan dari kesempatan ini, Ye Chen Feng menahan luka berat di tubuhnya dan mengedarkan Six Meridian Divine Shield dengan kecepatan tinggi. Dia merobek lapisan tekanan spasial dan dengan cepat mendekati tablet batu sembilan naga. Menunggu kematian Ketika Raja Pembantaian melihat bahwa Ye Chen Feng masih bisa membunuh jalan keluar dari pengepungan, amarah di hatinya meletus. Dia meledak dengan kecepatan penuh untuk menghentikan Ye Chen Feng. Namun, ketika dia mendekati sembilan jurus pedang, dia tiba-tiba diserang oleh sembilan jurus pedang. Garis-garis cahaya pedang yang dipenuhi dengan kekuatan dao besar terjalin dan membentuk bayangan pedang padat yang langsung menyelimutinya. Serangan kedap udara membuatnya tidak mungkin merobek gerakan pedang. Otak pemakan dewa, aku mengandalkanmu. Cobalah yang terbaik untuk memahami tablet batu sembilan naga. Dari sudut matanya, Ye Chen Feng melihat bahwa Raja Pembantaian telah dihentikan oleh sembilan jurus pedang. Dia tahu bahwa pertaruhannya setengah jalan menuju kesuksesan. Dia dengan cepat mendekati tablet batu sembilan naga dan melepaskan kekuatan otak pemakan dewa, merembes ke dalam tablet dan dengan cepat memahaminya. Selama otak pemakan dewa dapat memahami tablet batu sembilan naga, Ye Chen Feng percaya bahwa dengan kekuatan tablet batu sembilan naga, dia pasti akan dapat membunuh avatar Raja Pembantaian. 318. Tablet batu sembilan naga adalah milikku. Siapapun yang berani menyentuh tablet batu sembilan naga harus mati. Ketika Raja Pembantaian melihat Ye Chen Feng duduk bersila di bawah tablet batu sembilan naga dan mencoba memahaminya, dia langsung marah. Seluruh tubuhnya meletus dengan energi yang menghancurkan bumi, membombardir sembilan jurus pedang. Dia ingin secara paksa menerobos penghalang dari sembilan gerakan pedang dan membunuh Ye Chen Feng. Namun, kekuatan dari sembilan gerakan pedang itu sangat menakutkan. Avatar Raja Pembantaian, yang hanya memiliki setengah kekuatan Raja Pembantaian, tidak mampu menembus penghalang dari sembilan jurus pedang. Dia hanya bisa menyaksikan tablet batu sembilan naga menembakkan sinar cahaya ilahi, menelan Ye Chen Feng. Naga api memusnahkan dunia, gerakan kelima. Raja Pembantaian meraung. Lima pola dao agung muncul di tubuhnya, berubah menjadi lima naga api. Mereka memamerkan tari mereka dan mengacungkan cakar mereka saat mereka membombardir sembilan jurus pedang. Tinju Bintang Monumen Hebat. Selanjutnya, Raja Pembantaian yang gila meledakan Tinju Bintang Monumen Besar, mengembunkan telapak tangan besar yang menutupi langit. Itu seperti bintang besar karena dengan kejam menghancurkan ke depan. Setelah diserang oleh jurus pembunuhan Raja Pembantaian, sembilan jurus pedang akhirnya tidak bisa bertahan lagi. Retakan muncul di permukaan sembilan gerakan pedang, menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Hancurkan untukku. Raja Pembantaian meraung. Seluruh tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya pedang yang keras. Beberapa pola dao besar mengitari cahaya pedang. Itu seperti angsa yang anggun saat membombardir sembilan gerakan pedang. Akhirnya, itu menembus sembilan jurus pedang. Cepat, lihat, peringkat Ye Chen Feng telah bergerak lagi. Peringkat sepuluh. Dia benar-benar berhasil mencapai peringkat sepuluh dalam semua sejarah. Astaga, aku benar-benar menyaksikan seorang jenius tiada taraf membuat sejarah dengan mataku sendiri. Begitu Raja Pembantaian menerobos sembilan gerakan pedang, batu Rengking bersinar dengan cahaya putih yang menyilaukan. Detik berikutnya, nama Ye Chen Feng menghilang dari posisi ke-118. Detik berikutnya, riak muncul di tempat ke-10 dari Rengking Stone. Nama Ye Chen Feng secara ajaib muncul di tempat ke-10 dari Rengking Stone. Nomor 10. Ye Chen Feng akan menantang ujian petarung-petarung bergelar. Aku ingin tahu apakah dia bisa lulus. Oetian tidak tahu bahwa ada apatar Raja Pembantaian di Ruang Sembilan Lapis Dinding Giyok Sembilan Naga. Dia sangat terkejut saat melihat peringkat Ye Chen Feng yang menantang surga. Dia yakin jika Ye Chen Feng tidak mati, dia pasti bisa mencapai puncak benua Dohun. Hu hu. Penatua Tian menarik nafas dalam-dalam dan menahan keterkejutannya. Dia mengeluarkan manik komunikasinya dan memberitahu Sue Kuluo berita mengejutkan itu. Tempat ke-10. Bagaimana mungkin Ye Chen Feng mencapai tempat ke-10 dalam sejarah? Inkarnasi eksternal yang mulia di Ruang Berlipat Sembilan sebenarnya gagal membunuhnya. Mendengar berita dari Penatua Tian ini, ekspresi tidak percaya muncul di wajah Sue Kuluo. Dia tidak percaya bahwa dengan kekuatan Ye Chen Feng, dia akan mampu lulus ujian Ruang Sembilan Lipat meskipun terhalang oleh avatar Raja Pembantaian. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa peringkat menantang surga Ye Chen Feng adalah karena bantuan avatar Raja Pembantaian. Namun, Ye Chen Feng berada dalam situasi putus asa saat ini. Nak, sudah waktunya kamu mati. Pergilah ke neraka dengan patuh. Raja Pembantaian merobek lapisan tekanan spasial dan dengan cepat mendekati Ye Chen Feng. Dia meledakkan teknik dao tingkat rendah, grid Monument Starfish, ke arah Ye Chen Feng, yang sedang duduk bersila di bawah tablet batu sembilan naga. Boom, boom, boom. Ruang berguncang dan bintang-bintang berkedip. Begitu Ye Chen Feng terkena tinju bintang Monument Besar, dia tidak akan bisa menahannya bahkan dalam bentuk jiwa binatang buasnya. Sembilan Prasasti Batu Naga, Serangan Pola Pedang Dao Pada saat kritis ini, Ye Chen Feng membuka matanya. Banyak pola dao berkedip di matanya. Di bawah kecepatan deduksi ekstrim otak pemakan dewa, sembilan pola dao pedang menyembur keluar dari Monument Batu Sembilan Naga, membombardir pukulan bintang Monument Besar. Pola dao pedang yang mengerikan langsung menembus pukulan bintang, menetralkan gerakan pembunuh Raja Pembantaian dan memaksanya mundur. Apa? Bagaimana dia melakukannya? Bagaimana dia bisa mengendalikan serangan Prasasti Batu Sembilan Naga? Raja Pembantaian mungkin telah memahami Sembilan Naga Giyok Anulus selama ratusan tahun dan meninggalkan avatarnya di ruang sembilan lapisan. Namun, dia tidak bisa mengendalikan serangan Nine Dragon Stone Estelle. Di sisi lain, Ye Chen Feng mampu mengendalikan Prasasti Batu Sembilan Naga dalam waktu kurang dari setengah batang dupa. Ini membuatnya terkejut dengan metode Ye Chen Feng, dan pada saat yang sama, niat membunuh di hatinya semakin kuat. Dia merasa bahwa jika dia tidak melenyapkan Ye Chen Feng, rahasia Prasasti Batu Sembilan Naga mungkin akan jatuh ke tangan Ye Chen Feng. Pada saat itu, semua usahanya akan sia-sia. Ye Chen Feng mungkin merebut semua miliknya. Saat dia akan terus menyerang, Prasasti Batu Sembilan Naga mulai berubah. Sejumlah besar pola dao menyembur keluar dari Prasasti Batu Sembilan Naga dan memasuki tubuh Ye Chen Feng. Dia, dia menyerap pola dao di Prasasti Batu Sembilan Naga. Melihat pemandangan ini, Raja Pembantaian mengungkapkan ekspresi seolah-olah dia melihat hantu. Setelah memahami Prasasti Batu Sembilan Naga selama ratusan tahun, dia tahu betul betapa aneh dan sulit dipahami pola dao di Prasasti Batu itu. Dan Ye Chen Feng tidak hanya tampaknya telah memahami misteri Prasasti Batu Sembilan Naga, tetapi dia juga dengan gila-gilaan menyerap pola dao di Prasasti Batu. Pemusnahan dunia naga berkobar. Tinju bintang Prasasti hebat. Merasakan rasa bahaya yang kuat dari Ye Chen Feng, Raja Pembantaian tidak ragu untuk menyerang dengan seluruh kekuatannya. Cahaya pedang seperti naga yang menyala dan tangan raksasa yang berkedip-kedip dengan cahaya bintang terus membombardir Ye Chen Feng. Saat Ye Chen Feng hendak dimusnahkan oleh serangan kekerasan, Sembilan Naga api tiba-tiba keluar dari Prasasti Batu Sembilan Naga dan berputar di sekitar tubuh Ye Chen Feng. Mereka menggunakan tubuh besar mereka untuk membubarkan serangan ganas Raja Pembantaian. Pemusnahan dunia naga berkobar, jurus ke-sembilan, tebasan pedang Sembilan Naga. Ye Chen Feng, yang sedang duduk bersila, tiba-tiba terbang dan berdiri di puncak Prasasti Batu Sembilan Naga yang mengjulang tinggi. Meminjam kekuatan Prasasti Batu Sembilan Naga, dia meledakkan jurus terkuat dari penghancuran dunia naga berkobar. Di bawah kendali Ye Chen Feng, Sembilan Naga api yang berputar di sekelilingnya berubah menjadi Sembilan Pola Pedang Dao. Mereka membawa kekuatan yang mengejutkan dan membelah ke arah Raja Pembantaian, yang ekspresinya berubah drastis. Avatar Raja Pembantaian mungkin menakutkan, tapi itu tidak bisa menahan kekuatan Prasasti Batu Sembilan Naga. Itu tidak bisa menahan gerakan kesembilan dari penghancuran dunia naga berkobar yang digunakan Ye Chen Feng dengan bantuan Prasasti Batu Sembilan Naga, Tebasan Pedang Sembilan Naga. Ci, Ci, Ci. Pertahanan Raja Pembantaian ditembus oleh Tebasan Pedang Sembilan Naga. Tubuhnya juga ditembus oleh Pola Sembilan Pedang Dao. Nak, kamu benar-benar melebihi harapanku. Namun, aku masih memiliki satu langkah terakhir. Mari kita lihat apakah kamu bisa menahannya. Avatar Raja Pembantaian ditembus oleh Pola Pedang Dao. Energi Roh Jiwa yang kuat melonjak keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi aliran cahaya, meledak ke arah Roh Jiwa Ye Chen Feng. Menghadapi serangan Roh Jiwa Avatar Raja Pembantaian, Ye Chen Feng tidak mengelak. Sebaliknya, dia membiarkan Roh Jiwa yang kuat ini memasuki pikirannya. Namun, pada saat berikutnya, Roh Jiwa Raja Pembantaian menjerit ngeri. Otak pemakan dewa melepaskan pusaran air yang melahap dan langsung melahap Roh Jiwanya. Tidak, apa ini? Setelah dilahap oleh otak pemakan dewa, Roh Jiwa Raja Pembantaian berjuang mati-matian. Namun, keberadaan otak pemakan dewa terlalu menentang surga. Perjuangannya sia-sia. Roh Jiwanya tercabik-cabik oleh pusaran air yang melahap dan akhirnya dimakan oleh otak pemakan dewa. Setelah melahap Roh Jiwa Avatar Raja Pembantaian, otak pemakan dewa menggeliat dengan cepat dan membentuk sejumlah besar sel otak. Perlahan-lahan memelihara otak anak Sol Devorer ketiga. Saat Roh Jiwa Avatar Raja Pembantaian dimakan oleh otak pemakan dewa, Raja Pembantaian, yang berada di pengasingan untuk menerobos ke alam penguasa binatang buas tempur, segera mengalami serangan balik Roh Jiwa. Retakan muncul di Roh Jiwanya, dan sejumlah besar darah mengalir keluar dari tujuh lubangnya. Of, of, of. Hal yang paling menakutkan saat menerobos ke alam berikutnya adalah diganggu dan menderita serangan balik Roh Jiwa. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulut Raja Pembantaian. Raja Pembantaian, yang berada di ambang terobosan, akhirnya menderita serangan balik Roh Jiwa dan gagal menerobos ke alam penguasa binatang tempur. 319. Viu, akhirnya aku membunuh inkarnasi Raja Pembantaian. Ye Chen Feng menghela nafas lega setelah inkarnasi Raja Pembantaian dimakan oleh otak pemakan dewa. Jika bukan karena fakta bahwa otak pemakan dewa cukup menentang surga untuk menyimpulkan misteri Prasasti Batu Sembilan Naga, yang memungkinkannya untuk meminjam kekuatan Prasasti Batu Sembilan Naga untuk menyerang, dia harus menggunakan teknik Roh Kehidupan sebagai kartu truf terakhirnya. Namun, saat kekuatannya meningkat, menggunakan Life Spirit teknik menghabiskan lebih banyak umurnya. Kecuali dia tidak punya pilihan lain, Ye Chen Feng tidak berani menggunakannya dengan santai. Otak pemakan dewa, tuliskan pola pedang dao. Tanpa ancaman Raja Pembantaian, Ye Chen Feng segera tenang. Dia mengendalikan otak pemakan dewa untuk dengan cepat menanamkan sembilan pola dao berbasis pedang misterius pada Prasasti Batu Sembilan Naga serta teknik dao tingkat rendah, Firi Dragon Armageddon. Sama seperti otak yang menelan dewa mencetak sembilan pola dao tipe pedang pada tablet Batu Sembilan Naga dan menghafal teknik dao tingkat rendah kiamat naga flaming, sebuah suara yang dalam tiba-tiba terdengar di benak Ye Chen Feng. Sudah puluhan ribu tahun, akhirnya, seseorang melewati sembilan naga jadean nulus dengan sempurna. Junior, kamu melakukannya dengan baik. Siapa? Mendengar suara di benaknya, Ye Chen Feng tercengang dan bertanya dengan heran. Tidak masalah siapa aku. Yang penting kamu lulus ujianku dan memenuhi syarat untuk mendapatkan harta yang kutinggalkan di sini, kata suara misterius itu. Mungkinkah sembilan naga jadean nulus ini menjadi harta yang kamu tinggalkan? Ye Chen Feng bertanya dengan heran. Ya, bukan hanya anulus sembilan naga giyok ini. Bahkan menara pembantaian dan laut utara kuno ditinggalkan olehku. Tujuan mereka adalah untuk menekan makhluk jahat yang kuat yang melarikan diri ke ruang ini, kata suara misterius itu. Ketika Ye Chen Feng mendengar kata-kata suara misterius itu, gelombang besar melonjak di dalam hatinya. Pagoda pembantaian, sembilan naga giyok anulus, dan tanah kuno laut utara yang misterius yang dipandang banyak orang sebagai harta karun sebenarnya adalah karya seorang ahli misterius yang menekan makhluk jahat. Senior, apakah kamu dari wilayah surga? Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan menekan keterkejutan di hatinya saat dia bertanya. Meninggalkan warisan dan harta seperti itu sudah berada di luar jangkauan benua Dohun. Kamu benar-benar tahu tentang alam surgawi. Ini benar-benar di luar dugaanku. Suara misterius itu berkata, saya memang dari alam surga. Mengenai identitas saya, saya tidak dapat memberi tahu Anda. Jika suatu hari Anda naik ke alam surga, mungkin suatu hari kita akan bertemu. makhluk kuat lainnya dari alam King Yun. Junior, apakah kamu ingin mendapatkan harta yang kutinggalkan di Laut Utara? Suara misterius itu bertanya. Ya, Ye Chen Feng menjawab tanpa berpikir. Jika kamu ingin mendapatkan harta yang kutinggalkan di tanah kuno Laut Utara, kamu harus membantuku menghancurkan makhluk jahat itu. Kata jiwa misterius itu. Senior, kamu pasti bercanda. Bagaimana mungkin aku bisa menghancurkan makhluk jahat yang bahkan senior tidak bisa hancurkan dengan kekuatanmu? Kata Ye Chen Feng dengan senyum pahit. Dulu, aku tidak turun dengan tubuh asliku. Sebaliknya, aku menggunakan gumpalan jiwaku untuk menjebak naga putih untuk mengejarnya. Namun, kekuatan naga putih itu terbatas. Pada akhirnya, aku hanya menghancurkan tubuhnya dan menciptakan pagoda pembantaian ini dan Anulus Biok Sembilan Naga untuk menekan jiwanya di tanah kuno Laut Utara. Namun, bertahun-tahun telah berlalu. Bahkan jika jiwa jahat itu tidak mati, jiwanya seharusnya dihancurkan oleh pagoda pembantaian. Kekuatan Anulus Biok Sembilan Naga seharusnya menghilang. Namun, ada harta karun misterius di jiwamu. Bahkan aku tidak bisa melihatnya. Selama kekuatanmu meningkat, kamu seharusnya bisa menghancurkan jiwa jahat itu dengan bantuan harta itu. Kata suara misterius itu. Senior, berapa tingkat harta karun pagoda pembantaian dan Anulus Biok Sembilan Naga? Ye Chen Feng merenung sejenak dan bertanya. Huh, aku malu untuk mengatakan ini. Karena bahan di dunia ini terlalu rendah, pagoda pembantaian dan Anulus Sembilan Naga Biok adalah harta terburuk yang pernah aku sempurnakan dalam hidupku. Mereka hanya dapat dianggap sebagai dao tingkat tertinggi peralatan. Suara misterius itu mendesah pelan. Alat dao tingkat tertinggi dan harta terburuk yang pernah anda sempurnakan. Mendengar kata-kata suara misterius itu, Ye Chen Feng terdiam. Alat dao tingkat tertinggi bisa dikatakan sebagai harta paling menakutkan di benua Dohun. Mereka mengandung kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Jika Ye Chen Feng memiliki alat dao tingkat tertinggi, dia akan berani menantang pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar. Namun, harta karun yang mengandung kekuatan mengerikan seperti sampah di mata suara misterius itu. Pagoda pembantaian dan Anulus Biok Sembilan Naga tidak terlalu berharga. Namun, ada tiga harta yang sangat berharga di Tanah Kuno Laut Utara. Suara misterius itu berlanjut. Harta apa? Ye Chen Feng dengan cepat bertanya. Apapun yang bisa disebut harta karun oleh suara misterius itu pasti luar biasa. Mereka adalah kerangka naga putih yang dimasuki jiwaku, kerangka makhluk jahat yang aku hancurkan, dan dua telur naga yang tidak bisa dipelihara. Kata suara misterius itu. Ada telur naga di Tanah Kuno Laut Utara. Mungkinkah telur purba yang diambil wayang pedang adalah telur naga? Berpikir bahwa telur purba itu diperoleh di Tanah Kuno Laut Utara, Ye Chen Feng segera menebak asal-usul telur purba itu. Naga adalah binatang dewa. Bahkan naga yang paling lemah pun memiliki kemampuan untuk menembus langit dan bumi. Umumnya, tulang naga jarang tertinggal di luar. Oleh karena itu, kerangka naga putih adalah harta yang luar biasa di domain surga. Dan makhluk jahat itu adalah harimau putih emas yang ganas. Harimau putih adalah binatang dewa kelas atas seperti kita naga. Oleh karena itu, kerangkanya sama berharganya. Meskipun nilai telur naga jauh lebih kecil dari dua kerangka binatang suci, di duniamu, telur naga juga merupakan harta yang luar biasa. Itu dapat meningkatkan kekuatan seseorang dan mengubah tubuh seseorang. Selain tiga harta ini, tanah kuno laut utara telah diwarnai dengan darah naga putih dan harimau putih emas. Itu menjadi sangat subur. Setelah puluhan ribu tahun, tanah kuno di utara laut seharusnya memelihara sejumlah besar benda spiritual yang sangat berharga. Jika Anda dapat membantu saya menghancurkan jiwa jahat itu dan menghilangkan salah satu kekhawatiran saya, kerangka naga putih, kerangka harimau putih emas, telur naga, dan benda-benda spiritual di tanah kuno laut utara semuanya akan jadi milikmu. Suara misterius itu berkata dengan sabar. Oke, aku bersedia memasuki tanah kuno laut utara dan menghancurkan jiwa jahat itu untuk senior. Meskipun Ye Chen Feng tahu bahwa akan sangat berbahaya untuk menghancurkan jiwa jahat, kerangka naga putih, kerangka macan putih emas, dan telur naga terlalu menggoda. Selain itu, otak pemakan dewa adalah musuh semua jiwa. Karena itu, dia memutuskan untuk mengambil risiko. Selain itu, dari apa yang dikatakan suara misterius itu, Ye Chen Feng samar-samar bisa menebak identitasnya. Sangat mungkin bahwa itu adalah maha kuasa dari Ras Naga, salah satu penguasa domain surga. Kalau begitu bersumpah demi dao surgawi. Setelah sumpah, aku akan memberimu peta tanah kuno laut utara. Kata suara misterius itu. Oke. Ye Chen Feng menganggup dan bersumpah demi dao surgawi di depan semua orang. Setelah sumpah, suara misterius itu menanamkan peta tanah kuno laut utara di kedalaman pikirannya. Dikatakan, setelah puluhan ribu tahun, tanah kuno laut utara sangat berbahaya. Sebelum Anda memiliki kekuatan kaisar binatang tempur, ingatlah untuk tidak memaksa masuk ke tanah kuno laut utara untuk menghindari apapun. Kecelakaan di luar tanah kuno laut utara. Jangan khawatir, senior, junior ini tidak akan memaksakan dirinya. Ye Chen Feng menganggup dan berkata. Baiklah, sebelum aku melepasmu, aku akan memberimu beberapa keuntungan. Aku juga akan memberimu gelar. Kata suara misterius itu. Judul apa yang akan diberikan senior padaku? Ye Chen Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Gelar yang melampaui semua orang, Dewa Pedang. Setelah mengatakan itu, prasasti sembilan naga memancarkan cahaya putih tak berujung dari dao besar dan mengalir ke tubuh Ye Chen Feng, dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Dalam sekejap mata, Ye Chen Feng merasakan tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan jiwa. Raja naga darah berkepala dua yang mengaum dalam jiwanya juga mencapai batas kekuatan jiwanya. Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng menerobos ke peringkat kelima dari alam leluhur binatang mistik. Dan gelarnya muncul di puncak prasasti sembilan naga, menekan Kang Sung Chen, Bai Feng, dan yang lainnya, menjadi orang pertama dalam sejarah Anulus Diok Sembilan Naga. Bab 319, Dewa Pedang. Asal usul kota pembantaian. Fiu, akhirnya aku membunuh avatar raja pembantaian. Ye Chen Feng menghela nafas lega ketika jiwa avatar raja pembantaian dilahap oleh otak pemakan dewa. Jika bukan karena otak pemakan dewa yang cukup menentang surga untuk menyimpulkan misteri prasasti sembilan naga, memungkinkannya untuk meminjam kekuatan prasasti sembilan naga untuk menyerang, dia harus menggunakan teknik roh kehidupan. Sebagai kartu truf terakhirnya. Namun, saat kekuatannya meningkat, menggunakan life spirit teknik menghabiskan lebih banyak umurnya. Dalam situasi di mana dia tidak punya pilihan lain, Ye Chen Feng tidak berani menggunakannya dengan santai. Otak pemakan dewa, cetak pola dao pedang. Tanpa ancaman raja pembantaian, Ye Chen Feng segera tenang. Dia mengendalikan otak pemakan dewa untuk dengan cepat menuliskan sembilan pola dao berbasis pedang misterius pada prasasti batu sembilan naga serta teknik dao tingkat rendah, penghancuran dunia naga api. Sama seperti otak pemakan dewa mengukir prasasti sembilan pedang dao di tablet batu sembilan naga dan menghafal keterampilan dao tingkat rendah, Apocalypse of Flaming Dragon, sebuah suara yang dalam tiba-tiba terdengar di benak Ye Chen Feng. Setelah puluhan ribu tahun, seseorang akhirnya lulus ujian sembilan naga jadi anulus dengan sempurna. Junior, kamu sangat baik. Siapa? Mendengar suara di benaknya, Ye Chen Feng tercengang dan bertanya dengan heran. Siapa saya tidak penting. Yang penting adalah Anda telah lulus ujian saya dan memenuhi syarat untuk mendapatkan harta yang saya tinggalkan di sini, kata suara misterius itu. Mungkinkah sembilan naga jadi anulus ini adalah harta yang kamu tinggalkan? Ye Chen Feng bertanya dengan heran. Iya, tidak hanya anulus biok sembilan naga ini, tetapi bahkan menara pembantaian dan laut utara kuno ditinggalkan olehku. Tujuannya adalah untuk menekan makhluk jahat yang kuat yang melarikan diri ke ruang ini, kata suara misterius itu. Mendengar apa yang dikatakan suara misterius itu, hati Ye Chen Feng kacau balau. Menara pembantaian, anulus biok sembilan naga, dan tanah kuno laut utara yang misterius, yang dipandang sebagai harta karun oleh banyak orang, sebenarnya adalah karya seorang ahli misterius yang menekan makhluk jahat. Senior, apakah kamu dari wilayah surga? Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan menekan keterkejutan di hatinya saat dia bertanya. Untuk dapat meninggalkan harta seperti itu, itu sudah di luar jangkauan benua Dohun. Kamu benar-benar tahu tentang wilayah surga. Ini benar-benar di luar dugaanku. Suara misterius itu berkata, saya memang dari wilayah surga. Adapun identitas saya, saya belum bisa memberi tahu Anda. Jika Anda naik ke wilayah surga suatu hari nanti, mungkin Anda dan saya akan bertemu suatu hari nanti. Satu lagi maha kuasa dari wilayah surga. Junior, apakah kamu ingin mendapatkan harta karun yang kutinggalkan di Laut Utara Kuno? Tanya suara misterius itu. Ya, Ye Chen Feng bahkan tidak berpikir sebelum menjawab. Jika kamu ingin mendapatkan harta karun yang kutinggalkan di Laut Utara Kuno, kamu harus membantuku menghancurkan makhluk jahat itu. Kata suara misterius itu. Senior, kamu pasti bercanda. Bagaimana aku bisa menghancurkan makhluk jahat yang bahkan senior tidak bisa hancurkan dengan kekuatanmu? Kata Ye Chen Feng dengan senyum pahit. Dulu, aku tidak turun dengan tubuh asliku. Sebaliknya, aku memasukkan seutas jiwaku ke dalam naga putih untuk membunuhnya. Namun, kekuatan naga putih itu terbatas. Pada akhirnya, aku hanya bisa menghancurkannya. Tubuh dan buat pagoda pembantaian ini dan Anulus Biok Sembilan Naga untuk menekan jiwanya di Laut Utara Kuno. Namun, bertahun-tahun telah berlalu. Bahkan jika jiwa jahat itu tidak mati, jiwanya seharusnya telah dihancurkan sepenuhnya oleh pagoda pembantaian. Kekuatan Anulus Biok Sembilan Naga seharusnya benar-benar habis. Namun, ada harta misterius dalam jiwamu yang bahkan aku tidak bisa melihatnya. Selama kekuatanmu meningkat, kamu harus bisa menghancurkan jiwa jahat itu dengan bantuan harta itu. Itu akan menyelesaikan salah satu kekhawatiranku, kata suara misterius itu. Senior, apa nilai dari pagoda pembantaian dan Anulus Biok Sembilan Naga ini? Ye Chen Feng merenung sejenak dan bertanya. Huh, aku malu mengatakan ini. Karena bahan di dunia ini terlalu rendah, pagoda pembantaian dan Anulus Biok Sembilan Naga ini adalah harta terburuk yang pernah aku sempurnakan dalam hidupku. Mereka hanya bisa dianggap sebagai dao kelas atas peralatan. Suara misterius itu berkata dengan desahan lembut. Alat dao kelas atas dan harta terburuk yang pernah kamu sempurnakan. Mendengar kata-kata suara misterius itu, Ye Chen Feng terdiam. Alat dao kelas atas bisa dikatakan sebagai harta paling menakutkan di benua douhun. Mereka mengandung kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Jika Ye Chen Feng memiliki alat dao kelas atas, dia akan berani menantang pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar. Namun, harta karun yang mengandung kekuatan mengerikan seperti sampah di mata suara misterius itu. Nilai pagoda pembantaian dan Anulus Biok Sembilan Naga ini tidak tinggi. Namun, ada tiga harta yang sangat berharga di Laut Utara Kuno. Suara misterius itu berlanjut. Harta karun apa? Ye Chen Feng dengan cepat bertanya. Apapun yang bisa disebut harta karun oleh suara misterius itu pasti luar biasa. Itu adalah kerangka naga putih tempat jiwaku berada, kerangka makhluk jahat yang aku hancurkan, dan dua telur naga yang tidak bisa dipelihara. Kata suara misterius itu. Ada telur naga di Laut Utara Kuno. Mungkinkah telur purba yang diambil wayang pedang adalah telur naga? Berpikir bahwa telur purba itu diperoleh di Laut Utara Kuno, Ye Chen Feng segera menebak asal-usul telur purba itu. Naga adalah binatang ilahi. Bahkan naga yang paling lemah pun memiliki kemampuan untuk menembus langit dan bumi. Umumnya, tulang naga jarang tertinggal di luar. Oleh karena itu, kerangka naga putih adalah harta yang luar biasa di domen surga. Dan makhluk jahat itu adalah harimau putih emas yang ganas. Harimau putih adalah makhluk ilahi kelas atas seperti kita naga. Oleh karena itu, kerangkanya sama berharganya. Meskipun nilai telur naga jauh lebih kecil dari kerangka dua binatang dewa, di duniamu, telur naga juga merupakan harta yang luar biasa. Itu dapat meningkatkan kekuatan seseorang dan mengubah tubuh seseorang. Selain tiga harta karun ini, Laut Utara Kuno telah diwarnai dengan darah naga putih dan harimau putih emas. Itu menjadi sangat subur. Setelah puluhan ribu tahun, Laut Utara Kuno seharusnya memelihara banyak sejumlah benda spiritual yang sangat berharga. Jika kamu dapat membantuku menghancurkan jiwa jahat itu dan menghilangkan salah satu kekhawatiranku, kerangka naga putih, kerangka macan putih emas, telur naga, dan benda spiritual di Laut Utara Kuno semuanya akan menjadi milikmu. Kata suara misterius itu dengan sabar. Oke, aku bersedia memasuki Laut Utara Kuno dan menghancurkan jiwa jahat itu untuk senior. Meskipun Ye Chen Feng tahu bahwa sangat berbahaya untuk menghancurkan jiwa jahat, kerangka naga putih, kerangka macan putih emas, dan telur naga terlalu menggoda. Selain itu, otak pemakan dewa adalah musuh semua jiwa. Karena itu, dia memutuskan untuk mengambil risiko. Selain itu, dari kata-kata suara misterius itu, Ye Chen Feng samar-samar menebak identitasnya. Sangat mungkin bahwa itu adalah maha kuasa dari Ras Naga, salah satu penguasa domain surga. Kalau begitu buatlah sumpah dengan Dao Surgawi. Setelah bersumpah, aku akan memberimu peta Laut Utara Kuno. Kata suara misterius itu. Oke. Ye Chen Feng menganggup dan bersumpah dengan Dao Surgawi di depan semua orang. Setelah bersumpah, suara misterius itu membekas di benaknya di peta Laut Utara Kuno dan berkata, setelah puluhan ribu tahun, Laut Utara Kuno sangat berbahaya. Sebelum Anda memiliki kekuatan binatang tempur kaisar, Anda harus ingat untuk tidak memaksa masuk ke Laut Utara Kuno untuk menghindari kecelakaan di luar Laut Utara Kuno. Senior, jangan khawatir. Aku tidak akan memaksakan diri. Ye Chen Feng menganggup dan berkata, Yah, sebelum aku mengirimu pergi, aku akan memberimu beberapa keuntungan dan memberimu gelar, kata suara misterius itu. Senior, gelar apa yang akan kamu berikan padaku? Ye Chen Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Gelar yang melampaui semua orang, Dewa Pedang. Dengan itu, tablet batu sembilan naga memancarkan cahaya putih tak berujung dari dao besar dan mengalir ke tubuh Ye Chen Feng, dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Dalam sekejap, Ye Chen Feng merasa tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan jiwa. Raja Naga Darah Berkepala 2, yang mengaum dan berguling di jiwanya, juga telah mencapai batas kekuatan jiwanya. Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng menerobos dan mencapai tingkat kelima dari alam leluhur binatang mistik. Dan gelarnya muncul di bagian atas tablet batu sembilan naga, menekan Kang Sung Chen, Bai Feng, dan empat lainnya, menjadi orang pertama dalam sejarah dinding biok sembilan naga. 320. Lihat, nama Ye Chen Feng telah menghilang lagi. Aku ingin tahu ketinggian apa yang akan dicapai namanya kali ini. Di luar tembok biok sembilan naga, para ahli dari berbagai lapisan yang dengan penuh semangat menunggu tiba-tiba menemukan bahwa nama Ye Chen Feng telah menghilang dari posisi ke-10. Mereka semua melebarkan mata mereka dan melihat ke arah batu rengking. Bahkan tetua Tian, yang hatinya setenang air, berdiri dan menunggu hasil akhir Ye Chen Feng. Saat berikutnya, Kang Sung Chen, yang telah berada di puncak batu peringkat selama 13.000 tahun, turun satu tempat. Nama Ye Chen Feng menggantikannya dan menjadi nomor satu. Apa? Nomor satu? Apakah saya melihat sesuatu? Bagaimana Ye Chen Feng menjadi nomor satu? Pasti ada masalah dengan batu peringkat. Bahkan jika Ye Chen Feng lulus semua ujian dan memperoleh gelar, dia seharusnya menjadi nomor enam, bukan nomor satu. Melihat peringkat terakhir Ye Chen Feng, seluruh ruang tembok biok sembilan naga menjadi gempar. Hampir semua orang meragukan ranking stone. Judul, Aku ingin tahu gelar apa yang diperoleh Ye Chen Feng. Penatua Tian, yang telah menjaga tembok biok sembilan naga selama ribuan tahun, tahu bahwa batu peringkat tidak akan pernah membuat kesalahan. Satu-satunya penjelasan adalah Ye Chen Feng telah memperoleh gelar yang jauh melampaui Kang Sung Chen dan yang lainnya. Bunyi dengungan-dengungan. Sinar cahaya keemasan yang lebih menyelaukan dari matahari tiba-tiba keluar dari puncak ranking stone. Empat kait emas dan pukulan besi muncul di belakang nama Ye Chen Feng. Ye Chen Feng, Gelar Dewa Pedang Melihat gelar Ye Chen Feng, orang-orang yang telah mendiskusikan dan mempertanyakan batu ranking merasa seolah-olah kepala mereka disambar petir. Kejutan yang datang dari lubuk jiwa mereka mengambil alih tubuh mereka. Mereka membuka mulut tetapi tidak bisa mengatakan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Judul, Dewa Pedang, Aku benar-benar bertaruh dengan seseorang yang mendapatkan gelar, Dewa. Setelah menyaksikan gelar Ye Chen Feng, Siahu cunyuh sangat ketakutan hingga sesak nafas. Wajahnya pucat, dan tubuhnya mulai gemetar tak terkendali. Dia tidak ragu bahwa Ye Chen Feng memiliki kemampuan untuk membunuhnya. Jika haus Siahu tahu bahwa dia memperdalam perseteruan antara keluarganya dan Ye Chen Feng, mereka akan sangat marah. Lalu bagaimana Ye Chen Feng melakukannya? Dia benar-benar mendapat gelar dengan kata, Tuhan, di dalamnya. Penatua Tian tidak percaya apa yang dilihatnya. Seolah-olah semuanya terjadi dalam mimpi. Dalam sejarah, Kang Sung Chen, Bai Feng, Zheng Biue, Shen Tu, dan Sue He semuanya jenius, tetapi mereka tidak pernah menerima gelar, Dewa. Sekarang, tidak ada lagi yang meragukan Ranking Stone. Judul yang memiliki kata, Tuhan, di dalamnya layak disebut nomor satu. Junior, aku tidak menyangka fondasimu begitu kokoh. Menerobos satu tingkat membutuhkan begitu banyak energi. Mungkin suatu hari kamu benar-benar akan naik ke alam surgawi, suara misterius itu memuji. Energi yang ditinggalkan oleh orang misterius di Nine Dragon Stella sudah cukup untuk diterobos oleh reverse beast king biasa. Namun, Ye Chen Feng, yang merupakan leluhur mystic beast tingkat keempat, hanya menembus satu tingkat setelah menyerapnya. Ini menunjukkan bahwa Ye Chen Feng telah mencapai tingkat raja yang tiada taranya. Namun, akan jauh lebih sulit bagi Ye Chen Feng untuk menembus ke tingkat raja yang tiada taranya. Oh benar, tinggalkan sembilan naga jade anulus. Apa yang menantimu adalah badai darah. Aku tidak punya apa-apa lagi untuk melindungimu. Kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri, kata suara misterius itu. Aku tahu. Aku yakin aku bisa meninggalkan Slater City. Ketika suara misterius itu memberinya gelar Dewa Pedang, Ye Chen Feng tahu apa artinya. Namun, dia percaya diri dan tidak takut. Dia percaya bahwa tidak peduli seberapa besar rintangannya, mereka tidak akan mampu menghentikan langkah kakinya yang tak kenal takut. Bagus, kata suara misterius itu menyetujui. Setelah itu, celah spasial muncul. Itu seperti mulut melahap besar yang menelan Ye Chen Feng, yang berdiri di sana tanpa bergerak, dan mengirimnya keluar dari sembilan naga jade anulus. Dia keluar, Ye Chen Feng keluar. Melihat retakan tiba-tiba pada Nine Dragon jade anulus, seluruh ruang menjadi sunyi. Banyak pasang mata hormat menatap Ye Chen Feng, yang mengenakan jubah putih dan sepasang sepatu bot bermotif awan. Temperamennya alami, dan dia tidak bahagia atau sedih. Mereka menyaksikan saat dia memanggil sayap peng emasnya dan perlahan terbang ke bawah. Sayap, raja yang tiada taranya. Ye Chen Feng telah menembus ke tingkat raja yang tiada taranya. Itu bukan sayap jiwa. Itu adalah sayap binatang iblis. Pemuda ini memiliki terlalu banyak trik di lengan bajunya. Seperti yang diharapkan dari seorang jenius dari Singluo Sky City. Celepuk. Saat kerumunan berbisik, Ye Chen Feng melirik siahu cunyu, yang bersembunyi di kerumunan, dengan mata setajam pedang dan sedingin es. Melihat mata seperti pedang Ye Chen Feng, siahu cunyu merasa seolah sedang ditatap oleh dewa kematian. Butir-butir keringat dingin seukuran kacang terus menerus merembes keluar dari dahinya. Kakinya gemetar saat dia langsung berlutut di tanah. Huf! Embusan angin naik, Ye Chen Feng tidak memperhatikan siahu cunyu yang sedang berlutut. Dia dengan cepat mengepakkan sayap yang emasnya dan berubah menjadi seberkas cahaya kemasan, muncul di susunan teleportasi. Melalui susunan teleportasi, dia meninggalkan ruang sembilan naga Giyok Anulus dan kembali ke lantai lima menara pembantaian. Pada saat yang sama, Raja Pembantaian, yang telah menderita serangan balik jiwa dan gagal menerobos ke alam Battle Beast Emperor pada saat terakhir, menelan tiga pelet jiwa peringkat surga berturut-turut, akhirnya menekan luka-lukanya. Bocah tercelah, Raja ini pasti akan menghancurkanmu. Untuk menerobos kerana Battle Beast Emperor, Raja Pembantaian telah bersiap selama lebih dari satu dekade. Tapi, semua ini telah dirusak oleh Ye Chen Feng dan dia bahkan menderita luka berat. Bayangan, sampaikan perintahku, bunuh Ye Chen Feng itu dengan cara apapun. Dia tidak bisa diizinkan meninggalkan kota pembantaian. Raja Pembantaian yang terluka parah mengeluarkan manik komunikasinya dan mengirim pesan ke Sado. Yang Mulia, Oltian baru saja mengirim berita. Ye Chen Feng telah melewati semua cobaan dari Nine Dragon Jade Anulus dan memperoleh gelar Dewa Pedang. Peringkatnya juga naik ke posisi pertama di Ranking Stone. Bayangan dilaporkan. Dewa Pedang bergelar. Mata Raja Pembantaian melebar dan wajahnya menjadi gelap. Dia memiliki firasat bahwa hal yang paling dia khawatirkan telah terjadi. Dia telah meninggalkan apatarnya di ruang lapisan ke sembilan karena dia takut rahasia Anulus Biok Sembilan Naga akan diambil oleh orang lain. Sekarang apatarnya telah dihancurkan, rahasia Sembilan Naga Jade Anulus mungkin telah diperoleh oleh Ye Chen Feng. Ini membuat pupil matanya menyusut dan niat membunuh yang mengerikan muncul di matanya. Bayangan, tutup menara pembantaian dan kota pembantaian. Tanpa perintahku, tidak ada yang diizinkan meninggalkan kota. Jika tidak, bunuh tanpa ampun. Raja pembantaian itu seperti singa yang marah saat dia mengaum dengan keras. Uhuk-uhuk. Karena dia terlalu gelisah, dua suap darah menyembur keluar dari mulutnya saat dia meraum. Yang mulia, apakah Anda terluka? Sado bertanya dengan gugup ketika dia mendengar batuk keras raja pembantaian. Saya baik-baik saja. Raja pembantaian menarik nafas dalam-dalam dan menekan luka-lukanya. Dia dengan dingin berkata, ingat, tangkap bocah itu. Jangan bunuh dia. Aku ingin membunuhnya dengan tanganku sendiri. Ya yang mulia, bayangan dengan hormat dipatuhi. Kamu Chen Feng? Aku tidak peduli siapa kamu atau apa latar belakangmu. Semua yang ada di kota pembantaian adalah milikku. Siapapun yang berani menyentuh rahasia kota pembantaian harus mati. Ketika aku memaksa rahasia sembilan naga jadeanulus keluar dari mulutmu, aku akan membiarkanmu merasakan semua rasa sakit di dunia. Aku akan menyiksamu selama ribuan tahun sebelum aku membiarkanmu mati. Kata raja pembantaian dengan dingin. Dia melemparkan dua pil jiwa tingkat surga ke dalam mulutnya dan dengan cepat menyembuhkan luka-lukanya. Dia menstabilkan tubuhnya yang terluka parah karena terobosannya yang gagal. Ketika kota pembantaian disegel, Ye Chen Feng dengan cepat muncul di luar susunan teleportasi di lantai lima menara pembantaian. Kamu Chen Feng? Aku sudah lama menunggumu. Pada saat ini, raja binatang penentang tingkat dua mengenakan jubah merah darah dan memegang pedang tajam muncul di depan Ye Chen Feng. Dia memancarkan niat membunuh yang ganas dan mengarahkan pedangnya ke Ye Chen Feng. Orang ini adalah raja pedang pembantaian darah yang ingin dibunuh oleh Ye Chen Feng. Terima kasih telah menonton!